Kali ini, Lin Long mampu mengayunkan Valet Sun Divine Sword di tangannya. Sama seperti sebelumnya, dia mengaktifkan lima jenis api spiritual sekaligus, api spiritual logam, api spiritual es, api hati teratai Valet, api pedang segudang, dan api teratai iblis yang memurnikan. Menggunakan lima jenis api spiritual sekaligus memang merupakan batasannya. Jika dia menggunakan satu lagi, dantiannya mungkin tidak dapat menerimanya dan meledak. Segera, pedang kesegudang dengan empat api berbeda menyerang ekor tebal Raja Naga Jiao. Bang! Terjadi ledakan lagi, dan Lin Long terlempar lagi. Bahkan setelah mengaktifkan lima jenis api spiritual sekaligus, dia masih tidak bisa menahan serangan Raja Naga Jiao. Raja Naga Jiao telah berubah menjadi ular piton kuno, dan serangannya hampir sama dengan ular piton kuno. Bagaimana Lin Long bisa memblokirnya? Kali ini, luka Lin Long secara alami lebih parah setelah dikirim terbang. Berpikir bahwa dia pasti akan menjatuhkan Lin Long, Raja Naga Jiao tidak terburu-buru dan tidak memilih untuk segera menyerang Lin Long. Ini tentu saja memberi Lin Long kesempatan untuk mengatur nafas. Segera, Lin Long berdiri dari tanah. Meski ia sudah terluka parah, fisiknya yang kuat membuatnya tetap memiliki kemampuan bertarung. Teknik tubuh ini sungguh membuat iri. Pada saat ini, bahkan Raja Naga Jiao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata seperti itu. Adapun Pangeran Manuo, dia menatap Lin Long dengan iri. Namun, sayang sekali kau akan mati di tanganku, desah Raja Naga Jiao. Pada saat ini, Lin Long tiba-tiba berkata dengan dingin, mungkin bukan itu masalahnya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu memiliki peluang untuk menang? Raja Naga Jiao tidak bisa menahan cibiran. Lin Long tidak menjawab. Sebaliknya, dia kembali mengangkat pedang ilahi matahari ungu di tangannya dan mengaktifkan lima jenis api spiritual. Kali ini, Lin Long secara alami akan mengaktifkan gerakan pembunuh terkuatnya, yaitu teknik pedang itu. Alasan mengapa dia tidak mengaktifkan Myriad Demon Flame dan Spatial Satring Flame adalah karena mereka tidak akan banyak berguna bagi Raja Naga Jiao dalam keadaan seperti itu. Mereka hanya akan menyianyiakan qi mendalam di tubuhnya. Perjuangan terakhir seekor binatang yang terperangkap. Raja Naga Jiao mendengus ketika dia melihat Lin Long mengaktifkan lima jenis api spiritual. Pada saat inilah Lin Long menusukkan pedangnya ke depan. Dia menggunakan teknik pedang itu, jadi setelah diaktifkan, pedang qi tidak bisa dibandingkan dengan yang sebelumnya sama sekali. Dalam sekejap, aura pedang yang sangat kuat melesat ke arah Raja Naga Jiao. Gerakan pedang apa itu? Raja Naga Jiao tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia melihat pedang qi Lin Long tiba-tiba menjadi begitu kuat. Saat dia berteriak, dia buru-buru mengayunkan ekornya ke energi pedang Lin Long. Bang! Kekuatan itu menghantam, menghasilkan suara ledakan. Apa yang membuat ekspresi Raja Naga Banjir menjadi jelek adalah dia terpaksa mundur. Adapun pihak lain, situasinya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan dia. Dengan kata lain, mereka sekali lagi berimbang. Kejutan yang dirasakan Raja Naga Jiao saat ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Kita harus tahu bahwa saat ini, seolah-olah dia telah berubah menjadi anakonda kuno itu. Siapa sangka dia hanya bisa bertarung imbang dengan pihak lain? Siapa pemuda ini? Apa latar belakangnya? Dia sebenarnya tangguh sampai sejauh ini. Raja Naga Jiao tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir dengan terkejut. Saat ini, dia bahkan menyesal telah mencari masalah dengan pihak lain. Lin Long tidak menjawabnya. Setelah dia menenangkan diri, dia sekali lagi mengaktifkan teknik pedang itu. Segera, pedang ki yang kuat segera menebas ke arah pihak lain. Pada titik ini, Raja Naga Jiao hanya bisa berusaha sekuat tenaga. Jadi, dia mengayunkan ekornya lagi. Kali ini, situasinya masih berimbang. Meskipun mereka berimbang, dan pihak lain jelas terluka, ekspresi Raja Naga Jiao sangat jelek. Ini karena dia menyadari bahwa ki mendalam di tubuhnya sepertinya tidak dapat melanjutkan. Energi anakonda kuno tidak lagi cukup. Raja Naga Jiao tidak bisa tidak berpikir. Apa yang tersegel di pedang runeh hanyalah sebagian energi anakonda kuno. Itu sama sekali bukan tubuh asli anakonda kuno, jadi situasi ini tidak mengejutkan Raja Naga Jiao. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa membunuh pihak lain dalam satu atau dua serangan. Siapa yang mengira pihak lain akan memiliki begitu banyak teknik ampuh. Bahkan setelah menggunakan teknik rahasia seperti itu, dia masih tidak bisa menjatuhkan pihak lain. Benar saja, ketika pihak lain menyerang lagi, Raja Naga Jiao menyadari bahwa dia tidak dapat mengaktifkan energi sebesar itu sama sekali. Tak hanya itu, sosoknya pun mulai berubah, dan ia mulai menjelma menjadi tubuh aslinya. Namun, apalagi yang bisa dilakukan Raja Naga Jiao, dia hanya bisa mengandalkan tubuhnya untuk bertahan. Hasilnya sudah bisa ditebak, dia langsung dikirim terbang oleh pedang linlong, dan ketika dia mendarat di tanah, dia memuntahkan setegup darah. Ayahnya sebenarnya terluka, dan dia bahkan dalam wujud anakonda kuno. Melihat pemandangan ini, mata pangeran Manuo kembali membelalak kaget. Dia awalnya mengira Raja Naga Jiao akan mampu membunuh linlong untuk menyelamatkannya. Siapa sangka situasinya akan berakhir seperti ini? Setelah menyerang dengan pedangnya, linlong tidak bisa melanjutkan serangan lainnya. Ki mendalam di tubuhnya telah sangat terkuras, dan selain luka yang dideritanya sebelumnya, dia tidak punya pilihan selain berhenti dan mengambil nafas. Yang membuatnya bersuka cita adalah ki mendalam di tubuhnya masih bisa bertahan hingga sekarang. Kalau tidak, dialah yang akan kalah. Melihat linlong telah berhenti, pikiran pertama Raja Naga Jiao adalah melarikan diri. Oleh karena itu, dia segera melarikan diri ke arah wilayah hitam. Saat ini, bagaimana dia bisa peduli pada putranya? Melihat situasi ini, Pangeran Manuo hanya bisa tersenyum pahit. Saat ini, linlong hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Raja Naga Jiao melarikan diri. Meskipun dia membiarkan Raja Naga Jiao melarikan diri kali ini, linlong tidak khawatir dia tidak akan mampu menghadapi Raja Naga Jiao di masa depan. Itu karena energi yang tersegel di pedang rune telah sangat terkuras, dan mustahil bagi Raja Naga Jiao untuk mengaktifkan energi anakonda kuno lagi. Dengan kata lain, saat dia bertemu Raja Naga Jiao lagi, dia pasti akan membuat Raja Naga Jiao tunduk padanya. Selanjutnya, linlong, yang telah mengonsumsi pil penyembuhan tingkat tertinggi, menemukan sebuah gua untuk memulihkan dan menyembuhkan luka-lukanya. Pada hari kedua, luka linlong sedikit banyak sudah sembuh. Melihat pangeran manuo di sampingnya, linlong tiba-tiba mendapat ide yang berani. Itu adalah memanfaatkan luka Raja Naga Jiao untuk membunuh jalannya ke kota wilayah hitam dan kemudian memikirkan cara untuk mendapatkan tulang kaisar iblis. Awalnya, dia ingin mendapatkan tulang kaisar iblis di kota Nancuan. Bagaimanapun, dia bisa mengandalkan identitas sebelumnya untuk menyelinap ke area terlarang. Namun, hal itu berbeda di kota wilayah hitam. Tidak mudah baginya untuk menyelinap ke sekitar batasan kota wilayah hitam. Tapi sekarang, linlong tiba-tiba menyadari bahwa situasinya berbeda. Dengan pangeran manuo di tangannya, dia benar-benar bisa menyelinap ke sekitar kota wilayah hitam. Karena cedera Raja Naga Jiao, kesulitan mendapatkan tulang kaisar iblis di kota wilayah hitam jelas lebih rendah dibandingkan di kota Nancuan. Karena itu, dia mengambil keputusan seperti itu. Segera, dia melihat ke arah pangeran manuo dan berkata, Pangeran manuo, ayo langsung pergi ke kota wilayah hitamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Mendengar perkataan linlong, pangeran manuo mau tidak mau merasa ada yang tidak beres. Sangat sederhana, aku ingin mendapatkan tulang kaisar iblis di kota wilayah hitamu. Linlong berkata dengan acuh tak acuh. Apa, Anda ingin mendapatkan tulang kaisar iblis? Mendengar perkataan linlong, pangeran manuo hanya bisa melebarkan matanya. Dia tidak berpikir bahwa linlong akan begitu berani ingin mendapatkan tulang kaisar iblis. Kita harus tahu bahwa setelah tulang kaisar iblis suatu wilayah diperoleh, klan iblis di wilayah lain juga akan memikirkan cara untuk merebutnya kembali. Meskipun kelima wilayah masing-masing memiliki penguasanya sendiri, mereka pasti bersatu melawan tulang kaisar iblis. Itu karena jika tulang kaisar iblis dari klan iblis di wilayah manapun direbut, hal itu akan melemahkan susunan rahasia kota-kota utama di wilayah lain. Tidak ada klan iblis yang membiarkan hal seperti itu terjadi. Dengan kata lain, jika tulang kaisar iblis di wilayah mereka direbut, pemuda di depannya pasti akan dikeroyok oleh klan iblis di lima wilayah. Jadi, ketika dia mendengar kata-kata Linlong, dia tentu saja sangat terkejut. Dia tidak mengira Linlong akan seberani itu. Benar, aku ingin mendapatkan tulang kaisar iblis. Linlong berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, aura mendominasi terpancar dari tubuhnya, yang membuat pangeran Manuo berpikir bahwa tidak mengherankan jika pemuda ini berhasil merebut kelima tulang kaisar iblis dari tanah ras iblis. Segera setelah itu, Linlong langsung membawa pangeran Manuo dan bergegas menuju kota wilayah hitam. Tentu saja, kota wilayah hitam adalah kota paling sentral di seluruh wilayah hitam. Itu juga merupakan kota utama. Linlong dan pangeran Manuo menyamar sedikit sebelum memasuki kota wilayah hitam. Alasannya tentu saja karena klan iblis di kota wilayah hitam sudah mengetahui bahwa pangeran Manuo telah ditangkap. Jika dia membiarkan pangeran Manuo masuk dengan identitasnya sendiri, itu jelas akan masuk ke dalam jebakan. Karena Linlong telah memberi batasan pada tubuh pangeran Manuo dan Linlong berada tepat di sampingnya, dia tidak berani memperingatkan anggota klan iblis lainnya. Dengan sangat cepat, mereka tiba di pusat kota Black Domain City. Jika mereka berjalan maju sedikit lebih jauh di dalam kota, akan ada anggota klan iblis yang menghalangi jalan mereka. Siapa kalian? Alasan mengapa mereka diblokir tentu saja karena mereka terlihat sangat asing. Kiao Er dan Seth, Linlong berbicara. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan tanda pinggang. Pangeran Manuo juga mengeluarkan tanda pinggang. Pangeran Manuo telah menyiapkan beberapa identitas bagi bawahannya untuk memasuki kota domain hitam. Sekarang, mereka secara alami digunakan oleh Linlong. Saat ini, Pangeran Manuo sangat menyesal. Namun, tidak ada yang bisa ia lakukan. Dia hanya bisa menyaksikan Linlong menggunakan metode ini untuk menyelinap ke kota domain hitam. Setelah mengukur dua token pinggang, anggota klan iblis di depannya tidak bisa menahan senyum. Jadi itu adalah dua tuan. Meskipun dia tidak mengenali Kiao Er dan Seth, fakta bahwa Linlong bisa mengeluarkan dua token pinggang ini berarti status mereka jauh lebih tinggi daripada anggota klan iblis ini. Dengan demikian, anggota klan iblis tidak berani mempertanyakan identitas mereka. Segera, anggota klan iblis buru-buru menyingkir, membiarkan Linlong dan Pangeran Manuo masuk. Linlong dan Pangeran Manuo segera masuk. Dengan sangat cepat, mereka sampai di pintu masuk tanah terlarang. 1302. Siapa kamu? Saat sampai di pintu masuk kawasan terlarang, penjaga langsung berteriak. Ini bukanlah tempat yang bisa dimasuki sesuka hati. Bahkan dua identitas yang baru saja diungkapkan Linlong tidak diperbolehkan. Karena itu, Linlong segera meminta Pangeran Manuo untuk mengungkapkan identitas aslinya. Pangeran Manuo. Ketika mereka melihat identitas asli Pangeran Manuo, para iblis terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa Pangeran Manuo begitu tertutup. Pangeran Manuo segera memberi isyarat diam dan kemudian berkata dengan suara rendah, ada mata-mata di kota wilayah selatan kita. Agar tidak membuat mereka waspada, saya menyamar dan memasuki kota. Jadi begitu, melihat ekspresi serius Pangeran Manuo, ras iblis benar-benar mempercayainya. Di mana ayah, aku ingin masuk dan memberitahunya tentang hal ini dan berdiskusi bagaimana menghadapinya, kata Pangeran Manuo. Aku tidak tahu. Setan-setan itu segera menggelengkan kepala. Kalau begitu aku akan masuk dan mencarinya. Kalian semua diam di sini dengan patuh. Jangan membocorkan fakta bahwa aku masuk, kata Pangeran Manuo. Ya, setan-setan itu buru-buru menjawab. Segera, Pangeran Manuo membawa Linlong ke area terlarang. Sama seperti kota Nancuan, kawasan terlarang kota domain hitam juga diselimuti kabut dari luar. Seseorang hanya dapat melihat dengan jelas situasi di dalam setelah masuk. Ayah biasanya suka pergi ke ruang rahasia untuk mengobati lukanya ketika dia terluka. Menurutku kali ini harus sama, kata Pangeran Manuo sambil berjalan. Segera, dia membawa Linlong ke sebuah ruangan. Inilah tempatnya, kata Pangeran Manuo. Tidak ada setan di dalam atau di luar ruangan. Jika itu adalah seseorang dari luar, mereka tidak akan tahu bahwa ada ruang rahasia di dalamnya. Saat dia mengatakan ini, Manuo menekan tombol di sampingnya. Terbaik. Mengikuti suara ini, dinding di depan mereka tiba-tiba terbuka, memperlihatkan sebuah tangga yang menuju ke bawah. Pangeran Manuo memimpin Linlong turun. Ketika mereka sampai di ujung tangga, sebuah ruang rahasia kecil segera muncul di depan Linlong. Di ruang rahasia ini, ada setan yang sedang bermeditasi. Melihat iblis ini, sedikit senyuman segera muncul di wajah Linlong. Karena iblis ini adalah Raja Naga Jiao. Pada saat ini, Raja Naga Jiao, yang sedang merawat luka-lukanya dan tampaknya berada pada saat kritis, mengerutkan kening dan bertanya. Di saat yang sama, dia membuka matanya. Setelah membuka matanya, ekspresinya langsung menjadi jelek, karena pemuda yang berdiri di depannya adalah pemuda yang pernah melukainya sebelumnya. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Segera, dia mengetahui alasannya. Itu karena putranya, Pangeran Mano, berdiri di sampingnya dengan ekspresi hormat. Manuo, kenapa kamu membawa umat manusia ke sini? Raja Naga Jiao sangat marah. Ayah, dia membatasiku. Pembatasan itu sangat kuat, jadi aku tidak punya pilihan selain mendengarkannya, kata Pangeran Manuo dengan ekspresi pahit. Kamu, Raja Naga Banjir sangat marah sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Dia mengira Pangeran Manuo tidak memiliki tulang punggung, tetapi dia tidak tahu bahwa itu karena batasan Linlong terlalu kuat. Raja Naga Jiao kemudian melihat ke arah Linlong dan bertanya dengan bingung, apakah kamu tidak terluka juga? Bagaimana kamu bisa pulih begitu cepat? Dengan sangat cepat, dia bereaksi dan berkata, itu karena seni tubuh itu. Senang sekali kamu mengerti, Linlong tidak bisa menahan senyum. Apa yang kamu inginkan? Raja Naga Jiao mengerutkan kening. Dia belum pulih dari luka-lukanya, dan dia tidak bisa lagi menggunakan pedang rahasia. Oleh karena itu, dia tahu bahwa dia bukan tandingan Linlong. Karena aku di sini, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Alasan mengapa aku datang ke kota domen hitammu adalah karena aku menginginkan tulang kaisar iblis, kata Linlong acuh tak acuh. Apa? Kamu menginginkan tulang kaisar iblis? Mendengar perkataan Linlong, mata Raja Naga Jiao membelalak. Dia tidak menyangka Linlong begitu berani hingga benar-benar menginginkan tulang kaisar iblis. Itu benar. Linlong mengangguk. Raja Naga Jiao berkata dengan tegas, meskipun kamu kuat dan datang ke sini tanpa ada yang menyadarinya dan memiliki kesempatan untuk mengendalikanku, aku memberitahumu bahwa mustahil bagimu untuk mendapatkan tulang kaisar iblis. Oh mengapa? Linlong bertanya. Pertama, aku tidak akan setuju kamu melakukan ini. Jika kamu memaksanya, kamu pasti akan diserang oleh susunan rahasia. Pada saat itu, bersama dengan ras iblis lainnya di kota, kamu pasti akan mati tanpa penguburan. Kedua, jika kamu ingin mendapatkan tulang kaisar iblis, kamu harus memiliki para tetua dari delapan kota yang hadir. Hanya jika mereka mengizinkanmu untuk mengaktifkan susunan rahasia yang melindungi tulang kaisar iblis, barulah ada kemungkinan untuk mendapatkan tulang kaisar iblis. Bon, saat ini, kamu tidak memiliki kemampuan untuk membuat mereka melakukan hal ini. Kata Raja Naga Jiao. Linlong tidak bisa menahan senyum. Kamu salah. Kamu akan setuju jika aku melakukan ini. Bagaimana mungkin? Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menyetujuinya. Raja Naga Jiao berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, sosok Linlong melintas dan langsung meraih ke arahnya. Raja Naga Jiao secara alami melawan dengan sekuat tenaga. Namun, dia belum terluka, jadi bagaimana dia bisa menjadi lawan Linlong. Oleh karena itu, dalam waktu singkat, dia ditangkap oleh Linlong. Begitu ditangkap, Linlong segera membatasi tubuhnya. Selanjutnya, ia secara berturut-turut menerapkan tiga batasan pada tubuhnya. Setelah pembatasan dicabut, Raja Naga Jiao segera menjadi patuh. Saat ini, dia juga tahu mengapa pangeran Manuo begitu patuh pada Linlong. Setelah menundukkan Raja Naga Jiao, Linlong segera meminta Raja Naga Jiao untuk memberitahu iblis di luar untuk memanggil para tetua di kota. Dengan sangat cepat, delapan tetua dipanggil ke aula utama di area terlarang. Menurut Raja Naga Jiao, tulang kaisar iblis berada tepat di bawah tengah aula utama. Pada saat ini, Raja Naga Jiao sedang duduk di singgah sana di tengah aula utama. Di sebelah kirinya berdiri Linlong. Para tetua ini hanya menatap Linlong dengan rasa ingin tahu sebelum mengalihkan perhatian mereka ke Raja Naga Jiao. Mereka penasaran mengapa Linlong terlihat begitu asing. Namun, karena mereka tidak percaya ada orang yang bisa menaklukkan Raja Naga Jiao di area terlarang, mereka tidak terlalu memikirkannya. Setelah itu, para tetua ini memandang Raja Naga Jiao dan bertanya, Raja Iblis, mengapa kamu memanggil kami ke sini? Wilayah selatan kita akan menghadapi bencana besar. Oleh karena itu, saya ingin mengaktifkan tulang kaisar iblis dan membiarkannya memberi kita keberuntungan dan energi. Ekspresi Raja Naga Jiao serius dan dia terlihat serius. Kata-kata Raja Naga Jiao secara alami menipu mereka agar mengaktifkan tulang kaisar iblis bersama-sama. Karena meskipun dia adalah Raja Iblis, jika dia dengan paksa membuat permintaan seperti itu, dia pasti akan dicurigai dan diincar oleh iblis-iblis ini. Oleh karena itu, dia secara alami mengajukan alasan seperti itu. Saya ingin tahu bencana apa yang akan dihadapi wilayah selatan kita. Mendengar perkataan Raja Naga Jiao, delapan tetua menjadi gugup. Bagaimanapun juga, Raja Naga Jiao adalah Raja Iblis. Mereka secara alami mempercayai kata-katanya. Manusia yang membunuh penguasa kota-kota Taiping akan segera mendatangi kita dan mengambil kesempatan untuk merebut tulang kaisar iblis. Manusia itu sangat kuat. Bahkan aku mungkin bukan tandingannya. Oleh karena itu, kita membutuhkan tulang kaisar iblis untuk memberi kita keberuntungan dan energi. Kata Raja Naga Jiao. Mendengar kata-kata Raja Naga Jiao, kedelapan iblis itu mulai berdiskusi. Dengan sangat cepat, mereka menganggupkan kepala. Iya, tulang kaisar iblis. Mereka semua berkata, Bagus. Kalau begitu mari kita sebarkan formasi dan aktifkan tulang kaisar iblis. Raja Naga Jiao segera berkata. Setelah itu, para iblis, bersama dengan Raja Naga Jiao, berdiri di tengah aula. Kemudian, mengikuti perintah Raja Naga Jiao, mereka mulai melantunkan istilah rune secara serempak. Setelah melantunkan mantra dalam diam untuk waktu yang lama, sebuah lubang tiba-tiba terbuka di area yang mereka kelilingi. Kemudian, sebuah meja yang terbuat dari batu giok muncul dari lubang itu. Saat ini, pandangan semua orang terfokus pada meja yang terbuat dari batu giok karena ada tulang bening yang diletakkan di atasnya. Ini jelas merupakan tulang kaisar iblis. Seribu tiga ratus tiga. Melihat tulang kaisar iblis, Linlong tidak meminta Raja Naga Jiao untuk mengambilnya kembali. Ini karena masih ada runik magic array di luar tulang kaisar iblis. Jika dia pergi begitu saja, dia tidak akan bisa mengambilnya kembali. Delapan tetua dan Raja Naga Jiao harus mengucapkan istilah rahasia dan menyerangnya bersama-sama. Hal ini secara alami diberitahukan oleh Raja Naga Jiao. Tentu saja, Linlong juga bisa menghancurkan runik magic array yang melindungi tulang kaisar iblis sendirian. Namun, itu bukanlah waktu yang singkat. Terlebih lagi, jika itu masalahnya, delapan tetua pasti tidak akan mengizinkannya melakukan hal itu. Oleh karena itu, Raja Naga Jiao berkata kepada delapan tetua di saat berikutnya, Sesepuh, kita tidak akan bisa mendapatkan nasib dan energi tulang kaisar iblis dengan lebih baik dengan cara ini. Oleh karena itu, saya membutuhkan semua orang untuk menyerang arah sihir rahasia terakhir melindungi tulang kaisar iblis bersama-sama. Delapan tetua ras iblis, yang awalnya patuh kepada Raja Naga Jiao, segera mengungkapkan ekspresi ragu ketika mereka mendengar ini. Karena permintaan Raja Naga Jiao jelas berlebihan. Raja iblis, ini tidak pantas. Meskipun mengeluarkannya akan membuat kita lebih dekat dengan tulang kaisar iblis dan merasakan energinya, ini sepenuhnya bertentangan dengan keinginan kaisar iblis. Bahkan jika kamu adalah Raja Iblis, kamu tidak dapat melakukan ini. Ya, Raja Iblis, kamu tidak bisa melakukan ini. Segera, delapan tetua berkata satu demi satu. Kenapa? Apakah kamu akan menentang perintahku? Raja Naga Jiao mengerutkan kening. Raja Iblis, ini bukan menentang perintahmu, tapi kehendak kaisar iblis. Anda dapat membuat keputusan untuk hal lain, tetapi kami tidak akan membiarkan Anda mematahkan garis pertahanan terakhir tulang kaisar iblis dalam masalah ini. Delapan tetua segera berkata dengan tekat yang tak tertandingi. Karena itu masalahnya, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Raja Naga Jiao mencibir dan berkata kepada Lin Long, bunuh mereka. Begitu dia selesai berbicara, sosok Lin Long bergerak dan dia langsung mengirimkan serangan telapak tangan ke arah tetua ras iblis di sisi kiri depan. Lin Long menggunakan api teratai iblis yang memurnikan. Dalam sekejap, hembusan api biru segera menyerang sesepu itu. Tetua itu tidak menyangka Raja Naga Jiao akan memerintahkan orang-orang di sekitarnya untuk menyerangnya. Oleh karena itu, dia tertangkap basah dan terlempar karena serangan Lin Long. Lin Long segera menggunakan kekuatan Raja Beladiri, selain api teratai iblis yang memurnikan. Oleh karena itu, tidak mungkin tetua klan iblis dapat menahan serangan itu. Setelah jatuh ke tanah, dia langsung pingsan dan tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Raja iblis, siapakah klan iblis ini? Bagaimana kamu bisa membiarkan dia menyerang klan iblis kita? Ketika mereka melihat situasi ini, tujuh tetua yang tersisa sangat terkejut ketika mereka bertanya. Pada saat ini, mereka secara alami mundur serempak dan memandang Lin Long dengan hati-hati. Selain itu, mereka juga terkejut karena Lin Long begitu kuat di usia yang begitu muda. Dia adalah bawahan baru raja ini. Jika kamu tidak mematuhi perintah raja ini, raja ini akan menyuruh dia membunuhmu satu persatu. Raja Naga Banjir berkata dengan dingin. Raja iblis, apapun yang terjadi, kami tidak akan menyerang formasi rahasia terakhir dari tulang kaisar iblis. Mendengar perkataan Raja Naga Jiao, ketujuh tetua berbicara serempak. Karena itu masalahnya, bunuh lagi. Raja Naga Jiao berkata pada Lin Long lagi. Raja iblis, jika kamu terus memaksa kami seperti ini, jangan salahkan kami karena bergabung untuk menghadapimu. Tujuh tetua klan iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Lin Long tidak peduli. Dia segera menyerang salah satu tetua. Dia telah melihat bahwa para tetua ini tidak mau mendengarkan perintah Raja Naga Jiao, jadi dia secara alami menyerang terlebih dahulu untuk mendapatkan keunggulan. Untungnya, Raja Naga Jiao telah menggunakan kekuatan penuhnya untuk menutup sepenuhnya area terlarang. Para ahli klan iblis di luar area terlarang tidak bisa masuk dan membantu. Kalau tidak, itu tidak hanya berurusan dengan tetua klan iblis ini. Kalau begitu, akan sangat sulit mendapatkan tulang kaisar iblis. Tapi sekarang, itu akan baik-baik saja selama tujuh tetua yang tersisa ditangani. Melihat serangan Lin Long, penatua itu buru-buru merangsang kekuatannya untuk menemui Lin Long. Namun, dia segera menyadari bahwa dia salah karena kekuatan telapak tangan Lin Long jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bang! Dengan serangan yang kuat, Elder langsung dikirim terbang oleh Lin Long. Setelah jatuh ke tanah, tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Dia tidak memiliki kekuatan tempur sama sekali. Dengan kata lain, dari delapan tetua agung, hanya enam yang tersisa. Orang ini terlalu kuat, semuanya, ayo serang bersama. Enam tetua klan iblis yang tersisa tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Segera, mereka segera menstimulasi ki yang mendalam dan api spiritual di tubuh mereka dan menyerang Lin Long dengan telapak tangan mereka. Di antara enam tetua agung, beberapa di antaranya adalah ahli di atas alam Raja Beladiri. Oleh karena itu, kekuatan telapak tangan mereka bukanlah lelucon. Menurut pendapat mereka, jika mereka menyerang bersama, Lin Long tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari mereka. Namun, mereka tidak menyangka bahwa di saat berikutnya, Lin Long, yang semula berdiri di depan mereka, tiba-tiba menghilang dalam sekejap. Ketika mereka bereaksi, Lin Long telah tiba di samping seorang tetua dan menyerang dengan telapak tangannya. Sang tetua tidak menyangka Lin Long memiliki keterampilan gerakan tubuh seperti itu. Karena lengah, dia dikirim terbang oleh telapak tangan Lin Long. Tentu saja, hasilnya sama dengan dua tetua klan iblis sebelumnya. Sama seperti itu, delapan tetua klan iblis yang asli tiba-tiba berkurang tiga. Hanya dibutuhkan lima orang untuk menangani Lin Long. Pada saat itu, mereka tidak bisa tidak bertanya, siapa sebenarnya kamu? Mengapa kamu begitu kuat? Raja iblis, apakah kamu disandara oleh klan iblis ini? Salah satu klan iblis memandang Raja Naga Jiao dan berkata, Ini karena dia merasa jika bukan itu masalahnya, Raja Naga Jiao tidak akan mengajukan permintaan yang keterlaluan seperti itu, apalagi secara langsung meminta orang tersebut untuk berurusan dengan klan iblis yang setia pada alam hitam. Konyol, aku adalah Raja Naga Jiao, bagaimana aku bisa disandara oleh klan iblis ini? Raja Naga Jiao mencibir. Tubuhnya masih dalam batasan Lin Long, jadi dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk bekerja sama dengan tindakan Lin Long. Kata-kata seperti itu tentu saja membuat kelima tetua monster Rache tercengang. Tidak terlalu peduli, ayo jatuhkan dia dulu. Kemudian, salah satu tetua klan iblis berkata, Ya, mendengar kata-katanya, empat tetua klan iblis lainnya menganggup dengan sungguh-sungguh. Orang ini hanya pandai berteleportasi. Selama kita berhati-hati, kita akan baik-baik saja. Tetua klan iblis itu berkata lagi. Kemudian, mereka mi energinya sendiri untuk menyerang Lin Long. Dalam sekejap, lima kekuatan menyerang Lin Long pada saat bersamaan. Kali ini, mereka secara alami sangat berhati-hati untuk mencegah Lin Long menggunakan metode teleportasi lagi. Keuntungannya adalah mereka secara alami dapat mencegah serangan teleportasi mendadak Lin Long. Namun, yang tidak mereka duga adalah Lin Long tidak menggunakan metode teleportasi lagi. Sebaliknya, dia tidak mengelak atau menghindar. Sebaliknya, dia menyerang salah satu dari lima tetua klan iblis dengan telapak tangannya. Ini sepenuhnya merupakan tindakan mencari kematian. Karena meskipun dia melukai salah satu dari mereka, dia akan terkena empat kekuatan lainnya. Jika dia terkena empat kekuatan lainnya, bahkan jika dia tidak mati, dia akan lumpuh. Oleh karena itu, mereka semua tersenyum. Meskipun masih ada Raja Iblis setelah membunuh Lin Long, mereka tidak berpikir sejauh itu. Pertama-tama mereka akan membunuh Lin Long, tetua klan iblis. Dengan pemikiran ini, mereka secara alami mengaktifkan kekuatan mereka. Bang! 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 Segera setelah itu, energinya menjadi padat dan menghasilkan suara seperti itu. Dua sosok secara mengejutkan terlempar terbang. Salah satunya tentu saja adalah penatua klan iblis yang secara khusus diserang oleh Lin Long. Lin Long tidak hanya mengaktifkan api teratai iblis yang memurnikan, tapi juga menggunakan api spiritual logam. Oleh karena itu, bagaimana tetua klan iblis bisa menahan serangan seperti itu? Dia langsung terluka di tempat. Sosok lain yang dikirim terbang secara alami adalah Lin Long. Dia hanya menyerang satu orang, sehingga empat aliran kilainnya secara alami menyerangnya. Kekuatan dari empat seniman bela diri Realem Marsial King secara alami mengirimnya terbang. Setelah mengirim Lin Long terbang, tetua klan iblis percaya bahwa meskipun Lin Long tidak mati, setidaknya dia akan terluka. Mereka tidak memikirkan apakah Lin Long benar-benar terluka atau mati. Sebaliknya, mereka pertama kali melihat para tetua yang terluka atau dibunuh oleh Lin Long. Namun, langkah kaki mereka dengan cepat terhenti karena mereka menyadari bahwa Lin Long, yang telah dikirim terbang oleh empat kekuatan, sebenarnya telah berdiri kembali. Terlebih lagi, dia sepertinya tidak terluka sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Mereka semua berteriak kaget. Tentu saja, yang mengejutkan mereka adalah Lin Long sebenarnya bisa menggunakan dua jenis api spiritual pada saat yang bersamaan. Namun, mereka tidak punya waktu untuk terkejut. Bagaimana mereka masih berpikir untuk melihat para tetua yang dilukai oleh Lin Long? Sebaliknya, mereka dengan hati-hati mengepung Lin Long. Kita harus memastikan bahwa dia sudah mati sebelum memikirkan hal lain, salah satu tetua klan iblis segera berkata. Oke, tiga tetua klan iblis lainnya segera mengangguk. Kemudian, keempat tetua klan iblis secara bersamaan mengaktifkan kekuatan mereka dan menyerang Lin Long. Kali ini, Lin Long masih memilih untuk menggunakan cara sebelumnya, yaitu menghadapi salah satu tetua klan iblis dan menggunakan skill fisiknya untuk menahan serangan tetua. Tetua klan iblis lainnya Sekarang ada empat tetua klan iblis yang tersisa, metode ini secara alami lebih efektif. Bang, 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 Bang. Kekuatan tersebut menyerang setiap tetua klan iblis. Dalam ledakan yang begitu keras, tetua klan iblis lainnya terlempar karena serangan Lin Long. Sekali lagi, tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Adapun Lin Long, dia secara alami dikirim terbang juga. Melihat Lin Long dikirim terbang, tiga tetua klan iblis lainnya segera bergegas menuju Lin Long. Mereka tidak ingin memberi Lin Long kesempatan untuk mengatur nafas dan langsung membunuhnya. Saat mereka berada di udara, mereka telah melepaskan energi telapak tangan mereka. Dalam sekejap, tiga kekuatan dengan api berbeda segera menyerang Lin Long, yang terlempar ke tanah. Tiga tetua klan iblis yakin bahwa Lin Long akan mati setelah tiga serangan telapak tangan ini. Oleh karena itu, mereka semua merauh marah. Mati. Seribu tiga ratus empat. Hampir dalam sekejap mata, tiga semburan energi menghantam tempat Lin Long berada pada saat yang sama, menyebabkan tiga ledakan. Namun, ekspresi ketiga tetua berubah pada saat bersamaan. Ini karena pada saat itu, Lin Long sekali lagi menggunakan teknik teleportasi yang sama dan menghindar ke samping. Mereka terkejut bahwa Lin Long masih memiliki kemampuan menghindar setelah diserang dua kali berturut-turut. Meskipun Lin Long berhasil mengelak, bagaimana mereka bisa membiarkannya mengatur nafas. Oleh karena itu, mereka sekali lagi mengaktifkan energinya untuk menyerangnya. Dalam sekejap, tiga pancaran energi langsung menuju Lin Long, yang belum mengatur nafas. Lin Long buru-buru membalas dengan serangan telapak tangan lainnya. Kali ini, dia langsung menggunakan keempat jenis api spiritual. Ketiga tetua secara alami melebarkan mata mereka karena terkejut ketika mereka melihat energi Lin Long tiba-tiba ditutupi oleh beberapa jenis api. Bang! Bang! Ledakan lain terdengar saat Ki yang kuat mencapai sasaran. Kali ini, sesepuh lainnya dikirim terbang oleh Lin Long. Namun, Lin Long tidak menerima banyak serangan kali ini. Alasannya sangat sederhana. Jumlah lawannya berkurang. Selain itu, dia telah mengaktifkan empat jenis api spiritual pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, dia mampu memblokir sebagian besar serangan dari dua tetua lainnya. Oleh karena itu, jumlah energi yang menyerangnya berkurang secara alami. Karena itu, dia mau tidak mau mundur beberapa langkah. Namun, karena dia sudah terluka, kemunduran ini menyebabkan dia terjatuh. Saat ini, meski hanya tersisa dua orang, kedua tetua itu tidak lagi terlalu peduli. Mereka sekali lagi mengaktifkan energinya dan menyerang Lin Long. Hanya ada dua dari mereka yang tersisa, tetapi siapa yang tahu jika pihak lain sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Oleh karena itu, mereka tentu saja tidak akan menyerah. Dalam sekejap, dua pancaran energi langsung menuju Lin Long lagi. Apa yang menyebabkan ekspresi mereka berubah adalah Lin Long, yang tampak kelelahan, melompat lagi saat kedua Forski muncul. Lalu, dia menyerang dengan telapak tangannya. Kali ini, Forski yang dia serang masih menyala dengan beberapa jenis api. Bang! Energinya menyerang. Kali ini, dua tetua terakhir langsung terlempar karena serangan Lin Long. Setelah itu, Lin Long muncul di depan orang tua seperti belatung. Saat tetua itu hendak bangun, Lin Long menekankan pedangnya ke tenggorokan tetua itu. Adapun penatu aras iblis lainnya, dia berjuang untuk bangun, tetapi ketika dia melihat pemandangan ini, dia duduk kembali karena dia tahu bahwa mereka telah kalah. Siapa orang ini? Dia benar-benar mengalahkan para tetua dari delapan klan iblis besar sendirian. Pada saat ini, mereka berdua akhirnya punya waktu untuk menghela nafas. Adapun Raja Naga Jiao, yang sudah tahu betapa kuatnya Lin Long, dia tidak bisa menahan nafas lagi. Setelah bertarung begitu lama, Lin Long sudah terluka parah, jadi dia tidak punya waktu untuk membuang kata-kata dengan kedua tetua itu. Dia langsung membatasi mereka, lalu segera menelan obat penyembuhan kelas atas dan mulai bermeditasi untuk menyembuhkan. Setelah beberapa jam, Lin Long, yang sebagian besar sudah pulih, berdiri kembali. Pada saat ini, dia secara alami menaruh perhatiannya pada tulang dewa iblis. Tulang di mentir masih tergeletak dengan tenang di atas meja giyok. Mengambil nafas dalam-dalam, Lin Long mulai melafalkan istilah Rune yang telah diajarkan Raja Naga Jiao kepadanya untuk menguraikan formasi rahasia terakhir. Setelah melantunkan mantra dalam diam sejenak, Rune yang tak terhitung jumlahnya melintas di sekitar tulang di mentir. Pada saat ini, terlihat jelas ada formasi rahasia di sekitar tulang di mentir. Meski formasi rahasia ini sangat kecil, kemampuan bertahannya sangat kuat. Setelah Rune ini berkedip beberapa saat, Lin Long tiba-tiba mengayunkan beberapa telapak tangan ke arah formasi rahasia. Ketika dia melakukan serangan telapak tangannya yang terakhir, formasi rahasia tiba-tiba pulih dan mengirimnya terbang. Namun, serangan balik ini tidak kuat. Itu hanya membuat darah di dada Lin Long bergejolak, tapi tidak membahayakan dirinya. Setelah kembali ke depan formasi rahasia, Lin Long menyerang beberapa telapak tangan lagi, tapi kali ini, dia menyerang ke arah lain. Ketika dia melancarkan serangan telapak tangannya yang terakhir, dia dikirim terbang oleh formasi rahasia lagi. Serangan balik ini masih sama seperti sebelumnya dan tidak menimbulkan kerugian apapun padanya. Lin Long, yang telah kembali, mengayunkan beberapa telapak tangan lagi. Setelah menyerang empat kali, formasi rahasia tiba-tiba bergetar hebat, dan tanda di dalamnya bersinar lebih panik. Pada titik tertentu, Lin Long melancarkan serangan telapak tangan lainnya. Kali ini, dia bahkan secara langsung menggunakan empat jenis apiroh, dan kekuatan telapak tangannya menjadi sangat kuat. Setelah serangan telapak tangan seperti itu, formasi rahasia yang awalnya tidak stabil benar-benar runtuh, dan rune itu menghilang ke dalam ketiadaan dalam sekejap mata. Pada saat ini, Lin Long tidak bisa menahan senyumnya karena tulang di mentir sudah berada dalam jangkauannya. Seperti yang diharapkan, ketika dia mengulurkan tangan untuk mengambil tulang di mentir, dia tidak menemui hambatan apapun dan dengan mudah memegangnya di tangannya. Melihat Lin Long telah mendapatkan tulang di mentir, Raja Naga Jiao merasa kecewa. Saat ini, dia terpaksa membantu Lin Long dan tidak bersedia sama sekali. Oleh karena itu, dia tentu saja kecewa melihat hasil seperti itu. Setelah melihatnya dengan hati-hati untuk beberapa saat, Lin Long menyimpan tulang di mentir. Setelah tulang di mentir meninggalkan lingkungan, seluruh kota domain hitam segera menjadi redup, dan kabut yang awalnya menyelimuti tanah terlarang segera menghilang. Karena Raja Naga Jiao menyegel tanah terlarang, ras iblis di kota domain hitam tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam. Namun, perubahan yang terjadi di seluruh kota domain hitam tentu saja membuat mereka merasa takut. Samar-samar mereka merasa sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Karena itu, mereka segera bergegas keluar dari tanah terlarang. Mereka ingin memasuki tanah terlarang untuk melihat-lihat, tetapi mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa memasuki tanah terlarang sama sekali. Formasi rahasia yang menjaga tanah terlarang menghalangi mereka keluar. Situasi seperti itu secara alami membenarkan dugaan di hati mereka, dan itu adalah sesuatu yang besar benar-benar terjadi di tanah terlarang. Namun, tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa harta kota mereka, tulang Raja Iblis, telah direnggut. Meskipun Linlong memperoleh tulang di mentir, karena perbedaan struktur formasi rahasia di seluruh domain hitam, tulang itu tidak langsung runtuh. Ini setidaknya akan berlangsung untuk jangka waktu yang lama sebelum formasi rahasia akhirnya runtuh karena hilangnya tulang di mentir. Jangka waktu yang begitu lama sudah cukup bagi Linlong untuk memasuki pusat domain akhir untuk mendapatkan 10 ribu api iblis. Oleh karena itu, dia tidak khawatir masalah dia mencuri tulang di mentir keakan terungkap. Jika dia tidak ingin masalah ini bocor, dia tentu saja tidak bisa membiarkan Raja Naga Jiao pergi. Linlong juga tidak berpikir untuk segera membunuh Raja Naga Jiao. Begitu dia membunuh Raja Naga Jiao, ras iblis di kota domain hitam pasti tidak akan berhenti sampai dia mati. Itu adalah sesuatu yang dia tidak ingin lihat untuk saat ini. Oleh karena itu, cara terbaik adalah mengurung Raja Naga Jiao terlebih dahulu dan membiarkannya berada di bawah kendalinya. Setelah mengambil keputusan ini, Linlong langsung membunuh 8 tetua yang belum jatuh. Akhirnya, dia membawa Raja Naga Jiao dan Pangeran Manuo keluar dari kota domain hitam. Dengan Raja Naga Jiao yang memimpin, pada dasarnya tidak ada halangan ketika mereka meninggalkan tanah terlarang. Raja Naga Jiao, apakah sesuatu yang besar terjadi di tanah terlarang? Ketika mereka keluar, ras iblis di luar secara alami bertanya kepada Raja Naga Jiao. Beberapa tetua melakukan kerusuhan dan menutup tanah terlarang. Mereka ingin membunuhku dan merebut tahta. Untungnya, aku menghentikan mereka dan membunuh mereka. Jika tidak, kota domain hitam tidak akan jatuh ke tangan mereka. Kata Raja Naga Jiao. Jadi begitu, mendengar perkataan Raja Naga Jiao, ras iblis di sekitarnya segera mengerti apa yang sedang terjadi. Raja Naga Jiao adalah Raja Iblis mereka. Siapa yang mengira Raja Naga Jiao akan berbohong? Baiklah, aku akan meninggalkan kota domain hitam untuk jangka waktu tertentu. Selama periode ini, para tetua yang tersisa akan mengelola kota domain hitam, kata Raja Naga Jiao. Ini tidak menimbulkan kecurigaan dari kehadiran ras iblis. Lagi pula, dengan kekuatan Raja Naga Jiao, wajar jika dia sering menghilang. Setelah itu, beberapa dari mereka langsung meninggalkan kota domain hitam. Setelah meninggalkan kota domain hitam, Linlong secara alami menuju kota Nancuan. Dia pertama kali pergi ke puncak gunung dekat kota Nancuan dan menemukan sebuah gua rahasia. Setelah melemparkan Raja Naga Jiao dan Pangeran Manuo ke dalam, dia membuat susunan rahasia ilusi di luar. Setelah melakukan ini, dia menuju kota Nancuan. Setelah memasuki kota Nancuan, dia segera melapor ke Su Ling. Melihat Linlong, Su Ling langsung mengerutkan kening. Chen Xiao, kemana saja kamu akhir-akhir ini? Kenapa aku sudah lama tidak melihatmu? Kupikir kamu sudah mati. Hallmaster Su Ling, saya pergi ke luar kota Nancuan untuk berdagang dengan seseorang. Siapa yang mengira pihak lain mencoba mengambil keuntungan dari saya? Untungnya, saya mengetahui niat pihak lain dan melarikan diri. Meski begitu, yang lain parti masih mengikuti di belakangku. Setelah melarikan diri selama beberapa hari di pegunungan terdekat, aku memanfaatkan kelalaian pihak lain dan membunuh salah satu dari mereka. Linlong menjelaskan. Apakah begitu? Su Ling segera mengerutkan kening. Melihat pakaian Linlong compang kemping dan banyak luka di sekujur tubuhnya, Su Ling dengan enggan mempercayainya. Lalu dia berkata dengan dingin, Jangan biarkan hal seperti ini terjadi lagi. Apakah kamu mengerti? Hallmaster Su Ling, jangan khawatir. Saya berjanji hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Linlong segera menjawab. Dalam dua hari lagi, Raja Monster akan memberi sebagian dari kita para iblis kesempatan untuk memasuki area terlarang untuk merasakan aura Kaisar Monster. Mereka yang bisa memasuki area terlarang semuanya adalah iblis dengan status dan kekuatan mereka berada di tahap akhir alam Marsial Overlord. Namun, berbicara sampai saat ini, Su Ling mengubah topik pembicaraan. Pangeran pertama mengatakan bahwa Anda memberikan kontribusi besar dalam mendapatkan tiga kelopak bunga, jadi dia memberi Anda tempat. Dapat dikatakan bahwa Anda kembali tepat pada waktunya. Jika Anda terlambat dua hari, Anda tidak akan punya kesempatan. Mendengar kata-kata Su Ling, Linlong merasa senang. Terima kasih, Tuan Balai Su Ling. Jangan berterima kasih padaku. Yang seharusnya berterima kasih adalah pangeran pertama, kata Su Ling. Hall Master Su Ling, ketika Anda melihat pangeran pertama, mohon berterima kasih padanya untuk saya. Linlong tersenyum. Dia awalnya berpikir tentang cara memasuki area terlarang. Siapa sangka akan ada kejutan yang menyenangkan. Tanpa disadari, dua hari telah berlalu. Pada pagi hari ketiga, Su Ling datang menemuinya dan membawanya ke kawasan terlarang. 1305. Su Ling juga merupakan salah satu bawahan pangeran Wei Li. Segera, mereka tiba di area terlarang dan membentuk barisan dengan iblis yang memenuhi syarat untuk masuk. Ada sekitar 30 setan di barisan ini. Tampaknya mereka semua adalah iblis muda. Jelas sekali bahwa Raja Monster Kota Nancuan ingin memotivasi para iblis muda. Setelah membuat mereka berbaris, iblis tua yang tampak seperti orang tua berjalan di depan mereka. Saya Penatua Robin, yang memimpin tim kali ini. Selamat kepada Anda semua talenta muda yang telah memasuki area terlarang dan merasakan Aura Monster Tyrk, kata Penatua Robin dengan sikap bermartabat. Dia melirik iblis di depannya dan berkata, Kali ini, para pemuda yang bisa memasuki area terlarang adalah masa depan ras iblis. Saya berharap lebih banyak pemuda yang bisa memasuki area terlarang dan merasakannya Aura Monster Tyrk di masa depan. Ia terdiam beberapa saat sebelum melanjutkan, Tentu saja jika ingin memasuki kawasan terlarang, Anda hanya bisa mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Jika Anda tidak cukup kuat, Anda tidak memenuhi syarat untuk memasuki kawasan terlarang. Pada saat ini, iblis di depannya tiba-tiba berteriak, Penatua Robin, saya menemukan seseorang yang tidak cukup kuat tetapi telah memperoleh kualifikasi untuk memasuki area terlarang. Siapa yang Anda bicarakan, Penatua Robin mau tidak mau memandang iblis itu dengan dingin. Setan itu menjawab dengan cara yang tidak merendahkan atau sombong, itu orangnya. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke setan di depannya. Dia tidak menunjuk siapapun kecuali Linlong. Kekuatan Linlong hanya berada pada tahap peralihan dari alam Marsial Overlord. Oleh karena itu, dia adalah yang terlemah di antara mereka. Namun, dia tidak menyangka pihak lain akan membuat keributan seperti itu. Bagaimanapun juga, dia adalah bawahan Pangeran Wei Li dan langsung diizinkan memasuki area terlarang oleh Pangeran Wei Li. Chen Xiao, iblis ini adalah bawahan Pangeran kedua. Saat ini, Linlong mendengar suara suling. Setelah mendengar suara ini, Linlong mengerti bahwa Pangeran kedua, Luo Wen, ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengejeknya. Li Xi mati karena dia dan beberapa kelopak teratai iblis yang diperoleh Pangeran Wei Li juga karena dia. Oleh karena itu, dia tidak terkejut jika Pangeran kedua, Luo Wen, akan melakukan hal seperti itu. Mengapa kamu mengatakan dia tidak memenuhi syarat? Penatua Robin memandang bawahan Pangeran kedua dan bertanya. Dia hanya berada di tahap peralihan dari alam Marsial Overlord. Dia masih jauh dari persyaratan untuk memasuki area terlarang, kata bawahan Pangeran kedua itu segera. Siapa namamu? Penatua Robin memandang Linlong dan bertanya. Namaku Chen Xiao, jawab Linlong. Chen Xiao, apakah yang dia katakan itu benar? Kekuatanmu hanya berada di tahap tengah dari alam Marsial Overlord. Penatua Robin bertanya. Itu benar, aku hanya berada di tahap tengah dari alam Marsial Overlord. Linlong mengangguk. Marsial Overlord tingkat menengah. Majulah ke depan, kata Tetua Robin. Ya, Linlong segera berjalan ke depan rombongan. Ketika Linlong tiba di depannya, Penatua Robin segera mengukurnya. Segera, dia mengerutkan kening. Kamu benar-benar hanya memiliki kekuatan Marsial Overlord tingkat menengah. Faktanya, dia telah melihat kekuatan Linlong selama periode waktu ini. Dia hanya melakukan suatu tindakan dengan mengukurnya. Lalu, suaranya berubah. Kamu hanya berada di tahap menengah dari alam Marsial Overlord. Kamu tidak memenuhi syarat untuk memasuki area terlarang. Pergi sekarang. Tidak mudah untuk sampai ke sini, jadi Linlong tentu saja tidak akan pergi. Dia buru-buru berkata, bawahanmu adalah Raja. Dia tidak menyangka bahwa Penatua Robin tidak akan mendengarkan penjelasannya dan berkata dengan dingin, karena kamu tidak memenuhi syarat, mengapa kamu masih mencari-cari alasan. Cepat pergi. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung melancarkan tendangan terbang ke arah Linlong. Apa yang membuat Linlong mengerutkan kening adalah bahwa Penatua Robin jelas-jelas menggunakan ki misteriusnya. Seorang tetua sebenarnya berani melakukan hal seperti itu pada iblis muda. Bagaimana mungkin Linlong tidak melihat pihak lain bersekongkol dengan bawahan pangeran kedua. Kedua belah pihak bekerja sama untuk mempermalukannya. Tujuan Linlong adalah memasuki area terlarang dan mendapatkan tulang dewa iblis. Karena itu, dia secara alami menelan amarahnya. Dia segera berpura-pura berada di tahap menengah dari alam Marsial Overload dan terlempar karena tendangan Penatua Robin. Kemudian, dia berguling-guling di tanah, tampak sangat babak belur dan kelelahan. Melihat penampilan Linlong, semua iblis yang hadir menutup mulut mereka dan mencibir. Penatua Robin, alasan mengapa Chen Xiao memenuhi syarat untuk memasuki area terlarang adalah karena dia memberikan kontribusi yang besar dan diundang oleh pangeran pertama. Su Ling buru-buru berdiri dan berkata kepada Penatua Robin. Oh, jadi itu karena pangeran pertama. Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Robin berpura-pura berkata. Kemudian, dia melihat ke arah Linlong yang tidak jauh dari sana dan berkata, Chen Xiao, karena ini karena pangeran pertama, kamu boleh masuk. Namun, saya harap kamu dapat memperoleh kualifikasi seperti itu dengan kemampuanmu sendiri lain kali. Terima kasih, Penatua Robin. Linlong segera menjawab dan berjalan kembali ke posisi semula. Pada saat ini, bawahan pangeran kedua Luowen secara alami terlihat tidak senang. Adapun Linlong, dia berpura-pura sedih. Secara alami, dia ingat kemunculan iblis-iblis ini. Selama masih ada kesempatan, dia tidak keberatan memberi mereka rasa kekuatannya. Baiklah, ayo masuk ke area terlarang sekarang. Saat dia berbicara, Penatua Robin memimpin dan berjalan ke area terlarang. Segera, iblis yang membentuk formasi persegi buru-buru mengikutinya ke area terlarang. Setelah memasuki area terlarang, para iblis menemukan bahwa mereka berada di sebuah alun-alun. Setelah itu, Penatua Robin menunjuk ke sebuah aula besar tidak jauh dari sana dan berkata, disitulah tulang kaisar iblis berada. Tulang kaisar iblis. Setelah mendengar kata-kata Penatua Robin, ras iblis yang hadir segera mengalihkan pandangan mereka ke aula besar. Kegembiraan muncul di wajah mereka. Lagipula, itu adalah tulang rusuk kaisar iblis dalam mitos yang mendukung formasi rahasia kota Nancuan. Pada saat ini, tulang kaisar iblis di tubuh Linlong jelas menunjukkan reaksi. Jelas sekali, Penatua Robin benar. Ada tulang kaisar iblis lainnya di arah itu. Pada saat ini, Linlong, yang sedang mengamati sekeliling, menemukan bahwa tata letak bangunan di sini mirip dengan kota domain hitam. Hal ini tidak mengejutkan Linlong. Bagaimanapun, kota-kota utama di lima wilayah besar dibangun secara pribadi oleh kaisar iblis. Karena dibangun secara pribadi oleh kaisar iblis, tulang kaisar iblis lainnya seharusnya berada di aula besar di depannya. Itu berada di lokasi yang sama dengan kota domain hitam. Penatua Robin benar, Linlong berpikir dalam hati. Sekarang, semuanya, lanjutkan ke depan. Saat aku berhenti, kalian semua juga berhenti, kata Penatua Robin. Setelah itu, dia langsung melangkah maju. Setan di belakangnya secara alami mengikuti di belakangnya. Setelah berjalan beberapa saat, Penatua Robin berhenti ketika dia masih berada sepuluh kaki jauhnya dari aula besar. Elder Robin, tidak bisakah kita terus maju? Beberapa setan tidak bisa tidak bertanya. Wajah Penatua Robin segera menjadi gelap. Dia berkata dengan dingin, tulang kaisar iblis adalah salah satu tulang rusuk kaisar iblis. Tulang ini menopang wilayah nancuan dan seluruh tanah ras iblis. Tulang itu sangat penting dan bukanlah sesuatu yang bisa kalian dekati dengan mudah. Kepada kalian semua, datanglah di sini sudah merupakan suatu kehormatan tertinggi. Setelah itu, dia mengubah topik pembicaraan. Tentu saja, jika kamu memiliki kekuatan untuk menjadi seperti aku, para tetua lainnya, dan para pangeran di masa depan, kamu secara alami akan memenuhi syarat untuk terus maju. Kamu bahkan dapat memasuki aula besar untuk merasakan aura kaisar iblis di jarak yang dekat. Setelah mendengar apa yang dia katakan, semua iblis memperlihatkan ekspresi antisipasi. Mereka tahu bahwa merasakan aura kaisar iblis dari jarak dekat sangat bermanfaat bagi budidaya mereka. Banyak iblis yang langsung menerobos kemacetan selama bertahun-tahun hanya karena mereka dekat dengan tulang kaisar iblis. Kekuatan mereka meningkat dengan pesat. Baiklah, kalian semua duduk di sini dan diam-diam merasakan aura kaisar iblis. Meski jaraknya jauh, itu tetap akan sangat bermanfaat bagi kalian semua. Kata Penatua Robin. Segera, semua iblis duduk di tanah dan mengedarkan teknik budidaya mereka. Mereka diam-diam merasakan aura tulang kaisar iblis di depan mereka. Linlong secara alami berpura-pura duduk juga. Dengan kekuatannya, aura tulang kaisar iblis tidak berpengaruh sama sekali padanya. Terlebih lagi, dia membawa sepotong tulang kaisar iblis bersamanya. Tidak peduli seberapa besar dia membutuhkan aura kaisar iblis, dia tidak perlu bersikap seperti mereka. Pada saat ini, Linlong sedikit mengernyit karena dia tidak bisa merasakan aura tulang kaisar iblis di depannya. Untungnya, tulang kaisar iblis di tubuhnya baru saja bereaksi. Kalau tidak, dia bahkan akan berpikir bahwa tidak ada tulang kaisar iblis di sini. Karena ada perasaan seperti itu, mungkinkah karena tulang kaisar iblis tidak ada di aula besar ini? Linlong memiliki kekhawatiran di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, Penatua Robin tiba-tiba berkata dengan dingin, Jika anda lelah bermeditasi, anda dapat berjalan-jalan di sekitar. Namun, tidak peduli seberapa banyak anda berjalan, anda tidak dapat melampaui batas ini. Anda tidak dapat mengambil amelangkah lebih dekat ke aula besar. Jika tidak, kamu akan dibunuh tanpa ampun. Penatua Robin berkata sambil menunjuk ke sebuah garis di tanah. Garis ini dilapisi dengan batu bata, dan terletak secara horizontal di depan semua orang. Kultivasi bukan sekadar mengedarkan teknik kultivasi secara membabi buta untuk menyerap energi spiritual. Perlu ada keseimbangan antara bekerja dan istirahat agar kemajuan lebih besar. Terlebih lagi, mereka berada di tempat dengan aura kaisar iblis. Oleh karena itu, Penatua Robin mengatakan hal seperti itu. Ya, semua iblis segera merespons secara serempak. Setelah bermeditasi beberapa saat, beberapa iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan berjalan mengelilingi lingkungan sekitar. Adapun Linlong, dia juga berdiri setelah beberapa saat. Dia berada di sini untuk merebut tulang kaisar iblis. Oleh karena itu, dia tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Tidak mudah untuk memasuki aula besar karena selain Penatua Robin, ada banyak penjaga iblis di sekitarnya. Kekuatan para penjaga ini semuanya berada di atas puncak alam Marsial Overlord. Dalam keadaan seperti itu, tentu saja sangat sulit untuk memasuki aula besar. Namun, betapapun sulitnya, Linlong harus mencobanya. Dia tidak mau melewatkan kesempatan ini. 1306. Linlong dan beberapa setan berjalan ke aula di sebelah kiri. Ada banyak patung di aula. Patung-patung ini adalah patung tokoh-tokoh penting di negeri iblis selama ribuan tahun. Di samping patung-patung ini, ada beberapa kata yang memperkenalkan ras iblis. Kata-kata ini memungkinkan para iblis yang masuk mengetahui tokoh penting mana yang berhubungan dengan patung-patung ini. Patung-patung ini tampak seperti aslinya. Pada pandangan pertama, sepertinya ada tokoh penting dari ras iblis yang datang secara pribadi. Sekilas saja, Linlong tahu bahwa patung-patung ini hanya terlihat seperti aslinya. Mereka tidak mengandung roh dari tokoh penting ras iblis. Ada juga patung kaisar iblis di sini. Namun dibandingkan dengan patung lainnya, sangat berbeda. Itu tidak memiliki penampilan yang spesifik. Jika bukan karena kata-kata di sampingnya yang menunjukkan bahwa itu adalah kaisar iblis, tidak akan ada yang tahu bahwa patung ini mewakili kaisar iblis. Patung kaisar iblis ini juga tidak memiliki roh apapun di dalamnya. Dengan kata lain, itu hanyalah sebongkah batu. Dia sepertinya tidak menemukan apapun. Namun, tatapan Linlong kemudian berhenti pada tulang giok di tangan patung kaisar iblis. Tulang giok ini tidak diukir dari batu. Sepertinya itu benar-benar tulang giok. Tentu saja, tulang giok ini bukanlah tulang kaisar iblis. Melihat tulang giok dengan hati-hati, Linlong menyadari bahwa ada beberapa tanda kecil yang tergambar di atasnya. Rune ini sangat kecil. Jika Linlong tidak melihat dengan cermat, dia tidak akan bisa melihat Rune ini sama sekali. Setelah mencari beberapa saat, Linlong mengungkapkan sedikit keterkejutan karena dia menyadari bahwa Rune ini sebenarnya adalah beberapa tai Rune. Pada saat inilah Linlong menyadari bahwa tulang kaisar iblis di tubuhnya benar-benar bereaksi. Sepertinya ada hubungannya dengan tulang giok ini. Reaksi seperti itu membuat mata Linlong tanpa sadar berbinar. Kemudian, Linlong menyadari bahwa tanda pada tulang giok tampaknya menjadi hidup. Sebelumnya, mereka sudah mati dan tidak memiliki energi apapun. Sekarang, mereka sangat berbeda. Apa yang membuat Linlong bahagia adalah bahwa tai Rune ini sepertinya memiliki hubungan dengan susunan rahasia kota Nancuan. Saat dia memikirkan tentang hubungan seperti apa yang mereka miliki, Linlong menyadari bahwa Rune yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di tulang giok. Rune-Rune ini sebenarnya membentuk lebih dari selusin susunan rahasia kecil di samping patung dalam waktu singkat. Apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak formasi rahasia? Setelah melihat adegan ini, anggota Monstrous Rache di Aula segera mengerumuni. Karena lingkaran sihir Rise muncul terlalu aneh, tidak ada yang berpikir untuk memberitahu Penatua Robin yang berada di luar. Sebaliknya, semua orang melihat ke arah lingkaran sihir Rise dengan rasa ingin tahu. Jangan bilang padaku bahwa lingkaran sihir Rise ini mengarah pada harta karun. Seseorang berseru. Dengan pemikiran ini, beberapa ras iblis segera mendekati dan mengukur susunan rahasia ini. Salah satu ras iblis tidak peduli dengan konsekuensinya dan langsung menyerang salah satu runik magic array. Kemudian, dengan kilatan cahaya putih, dia muncul di sudut lain Aula. Ini. Situasi ini menyebabkan iblis-iblis lain yang hadir menjadi tercengang. Mungkin, formasi rahasia lainnya akan mengarah ke lokasi harta karun itu, teriak iblis lainnya. Di tengah suara seperti itu, iblis tiba-tiba bergegas ke runik magic array lainnya. Setelah itu, dia tidak muncul di Aula. Tidak ada yang tahu kemana dia lari. Situasi ini membuat anggota Monstrous Rache sangat gembira. Beberapa dari mereka yang lebih berani tidak terlalu peduli dan langsung bergegas ke runik magic arrays. Linlong dapat dengan jelas melihat bahwa runik magic array ini sebenarnya adalah beberapa susunan teleportasi yang memindahkan orang ke tempat lain di area terlarang. Oleh karena itu, di saat berikutnya, sosok ras mengerikan muncul di mana-mana di area terlarang. Beberapa langsung muncul di Alun-Alun, menyebabkan anggota ras mengerikan di Alun-Alun menjadi tercengang. Beberapa dari mereka muncul di Aula lain. Beberapa bahkan muncul di bagian lain dari area terlarang di luar garis horizontal, menyebabkan anggota ras mengerikan yang menemukan mereka melompat ketakutan. Menyadari bahwa mereka berada di tempat yang tidak seharusnya, anggota ras mengerikan ini buru-buru menjelaskan situasinya. Namun, mereka tidak bisa menghindari penangkapan oleh penjaga ras mengerikan yang awalnya berada di area terlarang. Karena situasi ini, seluruh area terlarang tiba-tiba menjadi kacau. Namun, karena semua orang berasal dari ras mengerikan kota nancuan, kekacauan semacam ini tentu saja tidak menyebar terlalu jauh. Apa yang sedang terjadi? Kenapa kamu tiba-tiba muncul di sini? Robin yang berada di bidang bela diri langsung bertanya kepada anggota monster-monster yang tiba-tiba muncul di Alun-Alun. Anggota Monstrous Rache itu juga tidak menyangka bisa tampil di bidang bela diri. Setelah menyeka keringat dinginnya, dia buru-buru berkata, sebagai balasan kepada Elder Robin, banyak Runic Magic Array tiba-tiba muncul di aula kiri. Setelah saya bergegas ke Runic Magic Array, saya langsung diteleportasi ke sini. Mungkinkah itu susunan teleportasi? Penatua Robin mau tidak mau bertanya-tanya. Dengan pemikiran ini, dia segera melihat ke aula di depannya. Yang membuatnya lega, aula itu masih kosong, tanpa ada satu orang pun yang terlihat. Kemudian, anggota Monstrous Rache lainnya muncul di bidang seni bela diri. Tidak hanya itu, beberapa anggota Monstrous Rache di aula lain juga berseru. Jangan bergerak, aku akan masuk dan melihat apa yang terjadi. Penatua Robin segera berkata. Saat dia berbicara, dia langsung bergegas ke aula. Begitu dia memasuki aula, dia menemukan bahwa memang ada banyak Runic Magic Array di dalamnya. Selain itu, ada banyak pemudaras mengerikan di depan Runic Magic Array yang ingin mencobanya. Kalian semua, mundur, Penatua Robin buru-buru berteriak. Dia tahu bahwa jika dia tidak menghentikan mereka, seluruh area terlarang pasti akan menjadi kacau balau. Dia tidak tahu kalau area terlarang sudah agak kacau saat ini. Melihat Penatua Robin muncul, anggota ras mengerikan yang mengelilingi Runic Magic Array buru-buru mundur. Setelah mengambil beberapa langkah ke depan dan dengan hati-hati menatap Runic Magic Array untuk sementara waktu, Penatua Robin mengkonfirmasi satu hal, dan itu adalah bahwa Runic Magic Array ini benar-benar merupakan susunan teleportasi. Mereka bisa berteleportasi ke tempat manapun di area terlarang. Setelah mengkonfirmasi hal ini, dia buru-buru berkata kepada anggota ras mengerikan yang hadir. Tidak seorang pun diizinkan memasuki susunan sihir rahasia ini lagi. Siapapun yang melanggar ini akan dibunuh tanpa ampun. Mendengar kata-katanya, anggota Monstrous Rache yang awalnya ingin bergegas ke Runic Magic Array segera menyerah pada gagasan itu. Setelah mengatakan demikian, Penatua Robin segera bergegas menuju Aula. Tempat terpenting di area terlarang adalah Aula. Dia tidak ingin ada orang yang memanfaatkan waktu ini untuk bergegas ke Aula dan menimbulkan masalah. Meskipun Aula adalah inti dari area terlarang dan tempat dengan pertahanan terkuat dari Runic Magic Array, tidak ada yang bisa menimbulkan masalah di sini. Namun, Penatua Robin tidak ingin terjadi apapun di Aula. Pertama-tama, jika hal seperti ini terjadi, dia pasti akan ditegur oleh Raja Iblis mengerikan. Kedua, baginya, ini merupakan penghinaan terhadap Kaisar Iblis yang mengerikan. Oleh karena itu, dia tentu ingin mencegah hal ini terjadi. 1307 Sebelum Penatua Robin tiba di Aula Utama, sudah ada dua orang di Aula Utama. Salah satunya adalah Linlong. Linlong tahu Runic Magic Array mana yang mengarah ke Aula Utama karena pemahamannya tentang Grid One Runes. Oleh karena itu, dia hanya perlu merenung sejenak untuk mengetahui Runic Magic Array mana yang mengarah ke Aula Utama. Linlong adalah orang pertama yang tiba di Aula Utama. Dia baru saja tiba selama dua napas waktu dan mengamati segala sesuatu di Aula Utama ketika Iblis lain diteleportasi. Linlong tidak terkejut dengan situasi ini. Lagi pula, ada begitu banyak Iblis yang melewati Runic Magic Array. Itu normal bagi beberapa dari mereka untuk memasuki Runic Magic Array yang menuju ke Aula Utama. Satu-satunya hal yang mengejutkan Linlong adalah bahwa Iblis yang datang melalui Runic Magic Array sebenarnya adalah bawahan pangeran kedua yang telah mencari masalah dengannya. Iblis itu tercengang saat melihat Linlong berdiri di depannya. Ketika dia sadar kembali dan menyadari bahwa dia berada di Aula Utama, dia segera berkata kepada Linlong dengan dingin, Nak, kamu benar-benar berani. Beraninya kamu datang ke Aula Utama. Sama denganmu, kata Linlong acuh tak acuh. Sama denganmu, saya akan menangkap Anda atas nama Penatu Arobin. Mari kita lihat apakah kamu masih berani menyelinap ke Aula Utama, kata Iblis itu tanpa malu-malu. Dia tidak hanya mengatakan itu. Setelah dia selesai berbicara, dia menyerang Linlong dengan telapak tangannya. Dia sama sekali tidak menganggap serius Linlong. Oleh karena itu, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan ini. Linlong tidak bisa menahan senyum ketika melihat serangan pihak lain. Lalu, dia membalas dengan telapak tangannya. Ekspresi bawahan pangeran kedua berubah drastis saat dia melihat kekuatan telapak tangan Linlong. Dia menyadari bahwa kekuatan telapak tangan Linlong sangat kuat dan bukanlah sesuatu yang bisa dia atasi. Namun, sudah terlambat baginya untuk mengubah apapun. Dia hanya bisa gigit peluru dan menyerang dengan kekuatan telapak tangannya. Bam! Kekuatan telapak tangan mendarat dan bawahan pangeran kedua segera dikirim terbang. Kekuatan telapak tangan Linlong membawanya ke ambang kematian. Pada saat ini, dia secara alami menyesali kesombongannya dan berpikir bahwa Linlong mudah untuk dihadapi. Setelah penyesalan seperti itu, dia langsung pingsan. Mengetahui bahwa pihak lain pasti akan mati, Linlong secara alami mengabaikannya dan memusatkan perhatiannya pada pusat aula utama. Dia menghela nafas lega ketika tulang dewa iblis di tubuhnya bereaksi. Jelas sekali bahwa tulang dewa iblis berada di tengah aula utama. Aku pasti membuat kesalahan dalam penilaian ku sekarang, pikir Linlong. Ketika Linlong menentukan bahwa ada tulang kaisar iblis di tengah aula, Penatua Robin telah tiba di luar aula. Saat dia melihat ke aula, wajahnya langsung berubah suram. Itu karena ada anggota klan iblis di dalamnya. Setan yang dilihatnya secara alami adalah Linlong. Saya ingin melihat siapa yang berani memasuki aula utama dan tidak keluar. Penatua Robin mencibir. Dengan pemikiran itu, dia segera bergegas ke aula. Begitu dia masuk, Penatua Robin dapat dengan jelas melihat bahwa iblis di dalam adalah Chen Xiao, yang telah dia bodohi sebelumnya. Seketika, wajahnya menjadi dingin. Chen Xiao, kamu benar-benar punya nyali untuk benar-benar berani memasuki aula besar. Aku sudah mengatakan bahwa siapapun yang memasuki aula besar tanpa izin akan mati. Oleh karena itu, kamu harus mati. Dia secara alami tahu bahwa Linlong datang ke sini melalui formasi sihir rahasia, tetapi dia tidak akan menyebutkan hal seperti itu karena dia sudah ingin mencari masalah dengan Linlong. Kamu salah, Penatua Robin, orang yang akan mati bukanlah aku. Sebaliknya, kamu yang akan mati. Mendengar kata-kata pihak lain, Linlong tidak bisa menahan tawa. Orang yang akan mati adalah aku. Itu adalah lelucon paling lucu yang pernah saya dengar dalam hidup saya. Hahaha, mendengar kata-kata Linlong, Penatua Robin tidak bisa menahan tawa. Dia sama sekali tidak memandang Linlong di matanya, jadi tidak mungkin dia percaya bahwa Linlong bisa membunuhnya. Terlebih lagi, ini adalah area terlarang. Bahkan jika Linlong kuat, bagaimana dia bisa membunuh orang tua seperti dia dengan mudah. Sebelum tawanya hilang, Linlong telah menyalakan energi yang sangat besar di tubuhnya. Semakin lama dia tinggal di sini, akan semakin berbahaya. Oleh karena itu, Linlong tentu saja tidak akan membuang waktu. Kamu benar-benar punya nyali seperti macan tutul. Melihat Linlong benar-benar hendak bergerak, Penatua Robin tidak bisa menahan cibiran. Segera, dia juga menyalakan energi mendalamnya. Karena dia telah meremehkan Linlong, dia tidak berniat menyalakan api spiritual di tubuhnya. Saat berikutnya, sedikit keheranan muncul di wajahnya. Dia menemukan bahwa api spiritual yang dinyalakan Linlong tampaknya sangat kuat. Terlebih lagi, itu adalah api spiritual aneh yang sepertinya membakar logam yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Merasa ada yang tidak beres, dia buru-buru menyalakan api spiritualnya. Saat dia menyalakan api spiritualnya, Linlong sudah menyerangnya dengan telapak tangan. Linlong hanya menyalakan api spiritual emas, tetapi menurut pendapatnya, itu sudah cukup untuk menghadapi Penatua Robin. Seperti yang diharapkan, ketika telapak tangan itu mendarat, Penatua Robin langsung terlempar ke telapak tangannya. Serangan ini secara langsung menyebabkan Penatua Robin terluka parah. Kamu, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Penatua Robin, yang sedang berjuang untuk bangun, berkata dengan tidak percaya. Dia telah dengan jelas melihat bahwa kekuatan Linfan hanya berada pada tahap peralihan dari alam Marsial Overlord. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan tahap peralihan dari alam Raja Bela Diri dalam sekejap mata? Linlong tidak bisa mengganggunya dan menyerangnya dengan telapak tangan lainnya. Ah! Setelah menjerit menyedihkan, Penatua Robin meninggal. Sebelum dia meninggal, Penatua Robin dipenuhi dengan penyesalan. Dia merasa jika dia tidak mempermalukan Linfan, Linfan tidak akan begitu kejam. Setelah membunuh Penatua Robin dengan telapak tangan, Linlong secara alami mengalihkan perhatiannya ke tengah Aula. Ceritan dari Aula secara alami terdengar oleh anggota klan Iblis di alun-alun luar. Namun, karena perkataan Penatua Robin, mereka yang memasuki Aula pasti akan mati, tidak ada dari mereka yang berani bergegas untuk melihat apa yang sedang terjadi. Adapun para penjaga di area terlarang, mereka terlalu sibuk karena anggota klan Iblis berteleportasi ke mana-mana. Oleh karena itu, mereka tidak dapat segera bergegas. Linlong tahu ini hanya sementara. Setelah beberapa saat, anggota klan Iblis pasti akan bergegas untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu, dia harus mendapatkan tulang Dewa Iblis dalam waktu sesingkat mungkin. Kalau tidak, akan merepotkan ketika anggota klan Iblis bergegas mendekat. Linlong segera melafalkan terminologi rune yang telah diajarkan Raja Naga Jiao domain hitam kepadanya sebelumnya. Apa yang membuatnya menghela nafas lega adalah tulang di mentir di bawah bereaksi dengan sangat cepat. Hanya dalam waktu singkat, sebuah lubang segera terbuka di bawah kakinya. Segera setelah itu, meja giyok yang mirip dengan yang ada di aula utama tanah terlarang domain hitam muncul dari bawah. Di atas meja giyok, ada tulang giyok yang berkilau dan tembus cahaya. Tulang giyok ini jelas memiliki hubungan tertentu dengan tulang Dewa Iblis di tubuh Linlong. Oleh karena itu, Linlong tidak perlu membedakan untuk mengetahui bahwa ini adalah tulang Dewa Iblis lainnya. Sepanjang seluruh proses, Linlong tidak perlu menggunakan delapan tetua klan Iblis seperti yang dia lakukan di area terlarang domain hitam karena dia memiliki tulang Dewa Iblis. Keterkaitan antara tulang Dewa Iblis yang ada di tubuhnya dengan tulang Dewa Iblis yang ada di depannya membuatnya tidak perlu melalui langkah-langkah rumit untuk mengaktifkan tulang Dewa Iblis. Segera, Linlong mengulurkan tangannya untuk meraih tulang Dewa Iblis lainnya. Pada saat ini, Rune muncul di sekitar tulang Dewa Iblis. Dengan sangat cepat, susunan rahasia samar muncul di depan Linlong. Mirip dengan olah area terlarang domain hitam, tulang Dewa Iblis juga memiliki garis pertahanan terakhir. Namun, karena Linlong sudah memiliki tulang Dewa Iblis, garis pertahanan seperti itu tidak berguna melawannya. Dia bahkan tidak perlu mematahkannya dan bisa dengan mudah mengulurkan tangannya ke dalam susunan rahasia. Namun, saat dia hendak mengambil tulang Dewa Iblis lainnya, teriakan marah tiba-tiba datang dari belakang Linlong. Beraninya kamu. Di saat yang sama, kekuatan yang sangat kuat segera menyerangnya dari belakang. Ekspresi Linlong tidak berubah. Dia terus meraih tulang Dewa Iblis lainnya dan mengaktifkan keterampilan bela diri pertahanannya pada saat yang bersamaan. Bang! Di tengah suara yang teredam, kekuatan di belakangnya langsung mengirimnya terbang sebelum dengan kejam menabrak dinding seberang. Meskipun dia terlempar, dia sudah meraih tulang Dewa Iblis dalam sepersekian detik. Oleh karena itu, kemarahan lain datang dari arah tadi. Kau benar-benar mengambil tulang Dewa Iblis. Sialan! Linlong, yang terhempas ke tanah, dengan cepat berdiri dan melihat ke arah itu. Dia menyadari bahwa itu adalah tetua dari klan Iblis dan bukan Raja Iblis dari wilayah Nancuan. Dia tidak bisa menahan nafas lega karena seorang tetua jelas lebih mudah untuk dihadapi daripada Raja Iblis. Wajah tetua klan Iblis dengan cepat menunjukkan ekspresi terkejut. Dia berkata dengan tidak percaya, Kamu! Kamu sebenarnya tidak terluka. Dia tahu kekuatannya sendiri. Selain itu, ia melancarkan serangan diam-diam dan bahkan mengaktifkan api spiritualnya. Siapa yang mengira pihak lain akan berdiri begitu saja dan terlihat seperti dia tidak terluka sama sekali. Linlong tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengannya. Dia langsung menyerangnya dengan telapak tangannya. Penatua klan Iblis di depannya jelas lebih kuat daripada Penatua Robin. Oleh karena itu, Linlong langsung mengaktifkan tiga jenis api spiritual. Kali ini, dia mengaktifkan api spiritual es dan api ungu hati teratai di atas api spiritual logam. Dalam sekejap, kekuatan dengan tiga api berbeda segera menyerang pihak lain. Melihat serangan Linlong, tetua klan Iblis segera melebarkan matanya karena terkejut. Ya Tuhan, siapa orang ini? Dia sebenarnya bisa mengaktifkan tiga jenis api spiritual secara bersamaan. Dia berteriak dalam hatinya. Tentu saja, dia tidak begitu terkejut sehingga dia tidak tahu bagaimana melakukan serangan balik. Oleh karena itu, dia buru-buru membalas dengan telapak tangannya. Bang! Kekuatan tabrakan menghasilkan ledakan keras, dan di meneraca elder langsung dikirim terbang oleh Linlong. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Linlong ketika dia mengaktifkan tiga jenis api spiritual secara bersamaan. Tidak hanya dia dikirim terbang, tapi dia juga mati. Pada saat inilah sekelompok setan muncul di pintu masuk aula utama. Setan-setan ini secara alami adalah para pemuda dari klan setan yang pernah berada di alun-alun. Setelah melihat ada yang tidak beres di aula utama, mereka buru-buru bergegas. Begitu mereka tiba, mereka langsung tercengang. Ini karena mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Linlong sebenarnya telah membunuh tetua klan Iblis dengan satu telapak tangan. Mereka tahu bahwa kekuatan tetua klan Iblis jauh lebih kuat daripada kekuatan tetua Robin. Bagaimana Chen Xiao, yang sebelumnya hanya berada di alam tuan bela diri tingkat menengah, bisa begitu kuat? Dalam sekejap, pertanyaan seperti itu terlintas di benak mereka. Tangkap dia, jangan biarkan dia kabur. Tidak ada yang tahu siapa yang berteriak, tapi setelah itu, klan Iblis segera bergegas menuju Linlong. 1308 Satu-satunya yang tidak terburu-buru adalah Su Ling. Dia sangat terkejut sampai dia hampir lupa di mana dia berada. Chen Xiao hanyalah bawahanku. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Itulah satu-satunya pemikiran yang ada di benaknya. Saat dia masih sok, Iblis di sampingnya bergegas menuju Linlong. Menurut pendapat mereka, meskipun Linlong lebih kuat dari mereka, mereka memiliki lebih banyak orang. Tidak peduli seberapa kuat Linlong, dia akan tetap terluka oleh mereka dan ditinggalkan di sini. Melihat orang-orang yang bergegas mendekat, Linlong mengerutkan kening dan langsung mengirimkan serangan telapak tangan. Serangan telapak tangan ini mengaktifkan tiga jenis api spiritual, sehingga kekuatan telapak tangan secara alami sangat kuat. Oleh karena itu, Iblis pertama yang menyerbu segera dikirim terbang olehnya. Situasi ini segera membuat takut para Iblis di belakang. Beraninya mereka terus bergegas. Mereka semua menghentikan langkahnya. Bagaimana Chen Xiao ini begitu kuat? Dia sepertinya mampu mengaktifkan tiga jenis api spiritual pada saat yang bersamaan. Terlebih lagi, ketiga jenis api spiritual tersebut sangat kuat. Untuk sesaat, para Iblis berdiskusi dengan kaget. Sosok Linlong melompat ke depan, lalu dia mengirim serangan telapak tangan lagi ke arah Iblis di depannya. Kali ini, dia secara alami menggunakan tiga jenis api spiritual. Perasaan Roh Linlong yang kuat merasakan bahwa banyak setan bergegas mendekat. Di antara mereka, bahkan ada banyak ahli di atas realm martial king. Oleh karena itu, dia secara alami harus bergegas keluar secepat mungkin. Kalau tidak, begitu dia dikelilingi oleh para ahli Iblis itu, dia akan mendapat masalah. Para ahli Iblis itu jauh lebih kuat dari Iblis di depannya. Setelah serangan telapak tangan ini, tujuh hingga delapan setan di depannya langsung dikirim terbang ke dekatnya. Saat ini, tidak ada Iblis yang berani menghalangi jalannya. Lalu, dia langsung bergegas keluar Aula. Begitu dia bergegas keluar dari Aula, Linlong berlari menuju Aula dari sebelumnya. Alasan dia memasuki Aula adalah karena dia ingin menggunakan susunan sihir rahasia di dalam untuk pergi. Ini karena jika dia bergegas keluar dari area terlarang tanpa menggunakan susunan sihir rahasia, dia pasti akan dikelilingi oleh Iblis di kota Nancuan. Pada saat itu, meski dia bisa bergegas keluar, dia masih akan kehilangan lapisan kulitnya. Oleh karena itu, keluar melalui susunan sihir rahasia tentu saja merupakan pilihan terbaik. Namun, sebelum Linlong bisa bergegas ke Aula, beberapa anggota klan Iblis telah menghalangi jalannya. Beberapa anggota klan Iblis ini bukanlah anggota klan Iblis biasa, tetapi ahli dengan kekuatan alam Raja Beladiri. Nak, kamu benar-benar berani membuat masalah di area terlarang, kamu benar-benar memakan empedu macan tutul. Beberapa setan berteriak dengan marah. Pada saat ini, mereka secara alami belum menemukan identitas Linlong dan tidak tahu bahwa Linlong telah merebut tulang Dewa Iblis. Mereka hanya berpikir bahwa Linlong adalah anggota klan Iblis yang sangat berani yang menyebabkan masalah di area terlarang. Namun, mereka segera menyadari bahwa segalanya berbeda. Karena sudah ada setan yang berteriak di belakang Linlong, anak itu merampas tulang di mentir. Apa? Siapa orang ini? Dia benar-benar merebut tulang Raja Iblis. Mendengar ini, semua anggota ras Iblis saling memandang dengan cemas. Bahkan Raja Iblis mungkin tidak bisa merebut tulang Raja Iblis. Oleh karena itu, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Sementara mereka terkejut, mereka secara alami segera mengaktifkan kisurgawi dan api spiritual mereka. Meskipun mereka tidak bisa merasakan aura pembangkit tenaga listrik dari Linlong, mustahil bagi Iblis biasa untuk merebut tulang Dewa Iblis. Makanya, mereka tidak berani menahan diri. Namun, Linlong tidak berniat bertarung dengan mereka karena semakin banyak Iblis yang menyerbu. Dia tidak ingin membuang waktu. Oleh karena itu, dia langsung menggunakan kemampuan spatial Tearing Flame untuk berkedip. Segera, beberapa Iblis hanya merasakan penglihatan mereka kabur dan Linlong menghilang tanpa alasan. Pada saat mereka sadar, Linlong sudah muncul di belakang mereka. Namun, saat Linlong hendak bergegas ke Aula, beberapa kekuatan Palem menyerangnya dari samping. Ini adalah kekuatan telapak tangan dari Iblis yang baru saja menyerbu. Linlong baru saja menggunakan kemampuan Flash sekali dan tidak dapat menggunakannya untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, kali ini, dia hanya bisa mengandalkan teknik tubuhnya dan keterampilan bela diri pertahanan yang diaktifkan tepat pada waktunya untuk memblokir serangan tersebut. Bang! 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 Dengan suara yang teredam, Linlong langsung terlempar dan dihempaskan ke Aula. Saat dia dikirim terbang, lebih dari selusin ahli Demon Rache segera bergegas ke Aula. Tangkap dia! Bunuh dia! Jangan biarkan dia kabur! Di tengah teriakan marah seperti itu, para ahli Iblis ini bergegas menuju Linlong. Namun, pandangan mereka kembali kabur. Selanjutnya, sosok Linlong langsung muncul di depan Runic Magic Arise. Melihat situasi ini, para ahli Iblis tidak berani bergerak sembarangan. Selama periode waktu ini, mereka sudah tahu bahwa arai sihir rahasia ini dapat berteleportasi ke tempat lain di area terlarang. Berat, meskipun ini adalah arai teleportasi, mereka hanya bisa berteleportasi ke tempat lain di area terlarang. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, kamu tidak akan bisa melarikan diri dari area terlarang. Oleh karena itu, menyerah saja dan mungkin Raja Iblis akan memberimu jalan keluar. Jika tidak, kamu pasti akan mati dengan mengenaskan. Pada saat ini, seorang tetua Iblis berkata dengan ekspresi cemberut. Linlong tidak berbicara, dia hanya tersenyum sedikit dan langsung bergegas ke Runic Magic Arise. Melihat tindakan Linlong, Iblis segera berkata, kemungkinan besar dia langsung dipindahkan ke Aula ini. Semuanya, hati-hati. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat melihat di sudut Aula mana Linlong muncul. Dia seharusnya muncul di tempat lain. Semuanya, cepat cari dia. Setan lain berkata lagi. Setelah suara seperti itu turun, mereka segera bergegas keluar Aula dan kemudian mencari sosok Linlong di area terlarang. Segera, Raja Iblis dari wilayah Nancuan, yang sebelumnya tidak berada di kota Nancuan, juga kembali ke daerah terlarang di kota Nancuan. Mengetahui bahwa tulang kaisar Iblis telah direnggut, dia tentu saja marah. Dia menuntut agar ras Iblis di kota Nancuan harus menangkap Iblis yang merebut tulang kaisar Iblis meskipun mereka harus menggali tiga kaki ke dalam tanah. Pada saat yang sama, dia langsung mengaktifkan runik magic array untuk menutup area terlarang. Meskipun tulang kaisar Iblis telah direnggut, susunan sihir rahasia kota Nancuan mirip dengan susunan sihir rahasia kota domain hitam. Itu tidak akan runtuh secepat itu. Namun, tidak peduli bagaimana mereka mencari di area terlarang, mereka tidak dapat melihat sosok Iblis itu lagi. Karena mereka tidak dapat menemukannya di area terlarang, satu-satunya kemungkinan adalah pihak lain telah meninggalkan area terlarang. Oleh karena itu, Raja Iblis secara alami meminta ras Iblis untuk mencarinya di kota Nancuan. Namun, tidak peduli bagaimana mereka mencari, mereka tidak dapat menemukannya. Tak berdaya, Raja Iblis wilayah Nancuan hanya bisa memperluas area pencarian ke seluruh wilayah Nancuan. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Linlong telah meninggalkan wilayah Nancuan? Setelah beberapa saat terburu-buru, Linlong telah tiba di wilayah cerah, yang berbatasan dengan wilayah Nancuan. Sebelumnya, setelah Linlong bergegas ke Runic Magic Array, dia langsung diteleportasi ke luar kota Nancuan. Runic Magic Array ini sangat tersembunyi di antara Runic Magic Array lainnya. Jika bukan karena pemahamannya tentang rune dan kekuatan spiritualnya yang sangat kuat, dia tidak akan bisa mendeteksi keberadaan Runic Magic Array ini. Linlong juga tahu bahwa Runic Magic Array ini akan langsung memindahkannya ke luar kota Nancuan. Oleh karena itu, dia memasuki Runic Magic Array ini. Benar saja, dia langsung diteleportasi ke luar kota Nancuan. Kemudian, ketika pihak lain dengan putus asa mencarinya di kota Nancuan, dia sudah menuju wilayah terang. Oleh karena itu, ketika Raja Iblis Wilayah Nancuan meminta Ras Iblis untuk mencarinya di wilayah Nancuan, dia telah memasuki wilayah cerah. Sekarang dia telah mendapatkan dua tulang kaisar iblis, dia hanya perlu mendapatkan tiga tulang kaisar iblis lagi untuk memasuki pusat wilayah akhir. Perhentian berikutnya adalah wilayah cerah, tempat dia berada saat ini. Linlong berpikir dalam hati. Setelah mengambil keputusan seperti itu, dia segera menemukan sebuah gua. Setelah menyiapkan Runic Magic Array ilusi di luar, dia mulai bermeditasi dan menyembuhkan luka-lukanya. Selama periode pertempuran sengit tadi, dia menderita cukup banyak luka. Saat dia dalam penyembuhan, seluruh ras iblis di klan iblis terkejut karena berita tentang perampasan tulang kaisar iblis di kota Nancuan dengan cepat menyebar ke wilayah lain. Berbeda dengan wilayah hitam, tidak ada seorang pun di wilayah hitam yang tahu bahwa tulang kaisar iblis telah direnggut, jadi tidak ada keributan seperti itu. Namun, di kota Nancuan, hampir semua ras iblis mengetahuinya. Oleh karena itu, meskipun Raja Iblis Wilayah Nancuan ingin menyembunyikan berita tersebut, dia tidak bisa. Oleh karena itu, berita tersebut dengan cepat menyebar ke tempat lain di klan iblis. Namun, bahkan saat ini, tidak ada ras iblis yang mengetahui bahwa orang yang merebut tulang kaisar iblis sebenarnya adalah manusia. Mereka hanya mengira itu adalah ras iblis. Setelah setengah hari, Linlong yang hampir pulih langsung bergegas menuju kota utama wilayah Ming, kota Ming. Karena dia memiliki tulang kaisar iblis di tubuhnya dan dia juga bisa mengaktifkan aura iblis, dia tidak akan ditemukan. Oleh karena itu, Linlong tentu saja tidak ingin mendekati kawasan terlarang kota Nancuan selangkah demi selangkah seperti yang dia lakukan di wilayah Nancuan. Sebaliknya, dia berencana untuk menyelinap ke area terlarang di kota Ming dan mencari cara untuk mendapatkan tulang kaisar iblis di dalamnya. Setelah terbang sebentar, Linlong mendekati kota Ming. Ketika dia terbang di atas puncak gunung, dia menemukan ada pertempuran kacau di bawah. Tampaknya beberapa seniman bela diri ras iblis sedang mengepung seniman bela diri ras iblis. Tampaknya ras iblis tidak lemah. Setelah memikirkannya, Linlong tidak melanjutkan terbang ke depan. Sebaliknya, dia berhenti untuk melihatnya. Setelah mendarat, Linlong bersembunyi di balik pohon besar tidak jauh dari beberapa setan. Dengan kekuatannya, iblis-iblis ini secara alami tidak menemukan keberadaannya. Linlong melihat total lima iblis, yang berarti empat iblis sedang mengepung satu seniman bela diri ras iblis. Iblis yang dikepung sebenarnya memakai topeng dan wajahnya tidak terlihat. Apalagi dia mengenakan jubah longgar dan bahkan sosoknya tidak terlihat. Kekuatan iblis ini sebenarnya telah mencapai alam raja bela diri tingkat menengah. Adapun empat iblis yang mengepungnya, tiga diantaranya sebenarnya memiliki kekuatan alam raja bela diri eleve dua atau tiga. Yang terlemah juga telah mencapai eleve satu marsial king realem. Saat ini, tidak ada cedera di kedua sisi. Bahkan pakaian mereka pada dasarnya tidak robek. Tampaknya pertarungan sengit baru saja dimulai. Bang bang bang. Setelah beberapa serangan telapak tangan berturut-turut, kedua belah pihak benar-benar berhenti sementara. Tentu saja, itu masih situasi empat iblis yang mengelilingi seniman bela diri ras iblis. 1309 Segera setelah itu, salah satu dari empat iblis itu berkata dengan dingin, Elder Dyer, jadi bagaimana jika kamu kuat? Kami juga tidak lemah. Kamu bukan tandingan kami jika kamu dikelilingi oleh kami. Orang yang dikelilingi oleh empat iblis disebut Penatua Daer. Namun, tidak diketahui apakah dia adalah seorang tetua dari ras iblis wilayah Ming. Benar, Penatua Daer, tidak mungkin Anda bisa mengalahkan kami. Mengapa kita tidak berdamai? Salah satu dari empat iblis lainnya setuju. Buat perdamaian, itu tidak mungkin kecuali kamu menyerahkan peta yang kamu ambil dari reruntuhan kepadaku. Kata Penatua Daer dengan dingin. Sepertinya Penatua Daer lah yang mengejar keempat iblis itu. Serahkan padamu, Penatua Daer, angan-angan Anda cukup bagus. Kempat iblis itu segera mendengus dingin setelah mendengar kata-kata tetua Daer. Kakak, tidak perlu membuang-buang nafasmu padanya. Bunuh dia, salah satu dari empat kultifator ras goblin berkata. Bunuh aku, Anda tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Bahkan jika kamu bisa melakukan apapun padaku, kamu akan diburu oleh Raja Iblis wilayah Ming. Jadi, sebaiknya Anda memikirkannya baik-baik. Serahkan petanya atau menyinggung perasaanku. Penatua Daer mencibir. Orang tua bodoh, jangan ancam kami. Jika kami membunuhmu, kami akan melarikan diri dari wilayah Ming. Kalau begitu, apa yang bisa dilakukan ras iblis wilayah Ming terhadap kami? Kempat iblis itu berkata dengan marah setelah mendengar kata-kata Penatua Daer. Menyerang. Setelah itu, seseorang mengeluarkan suara gemuruh, dan keempat iblis itu segera mengaktifkan energi dan api spiritual mereka untuk menyerang Penatua Daer. Meskipun tingkat kultifasi Penatua Daer lebih tinggi dari empat tangan lainnya, sulit bagi dua tinju untuk bertarung melawan empat tangan. Oleh karena itu, pada akhirnya, keempat iblis itu membayar harga dengan luka serius dan akhirnya berhasil menjatuhkan Penatua Daer ke tanah. Efcek, jadi bagaimana jika kamu adalah tetua dari ras iblis wilayah Ming? Kamu pikir kamu sombong? Dengan mengatakan itu, anggota dimenrace yang tidak terluka menendang Elder Daer untuk melampiaskan amarahnya. Kaka kedua, jangan buang waktu. Bunuh dia dan ambil petanya. Kami akan meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Salah satu iblis yang terluka dengan cepat berkata. Iya bos. Setelah melampiaskan amarahnya, iblis itu buru-buru menjawab. Dia kemudian mendekati Elder Daer dan berkata dengan dingin, Elder Daer, saya minta maaf. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya, jelas berniat membunuh Penatua Daer segera. Namun, telapak tangannya tidak mendarat di Elder Daer. Penglihatannya kabur, dan dia tiba-tiba menemukan bahwa ada sosok yang tiba-tiba muncul di belakang Penatua Daer. Apa-apaan, dia tidak bisa menahan tangisnya. Berpikir bahwa matanya sedang mempermainkannya, dia buru-buru menggosok matanya. Namun, kenyataan memberitahunya bahwa seorang anggota ras iblis secara misterius muncul di hadapannya. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Anggota Dimen Rache buru-buru bertanya. Pihak lain tiba-tiba muncul di hadapannya tanpa dia sadari. Tak perlu dikatakan lagi, kekuatan pihak lain jelas tidak lemah. Oleh karena itu, bagaimana mungkin dia tidak berhati-hati saat ini? Tidak masalah siapa saya, yang ingin saya sampaikan kepada anda adalah melepaskan Penatua Daer, kata pihak lain dengan acuh tak acuh. Biarkan dia pergi. Bagaimana mungkin? Empat anggota Monstrous Rache segera berbicara dengan suara dingin setelah mendengar kata-kata pihak lain. Mereka telah menjalin perseteruan maut dengan Penatua Daer, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk melepaskan Penatua Daer. Jika kamu tidak melepaskannya, maka aku minta maaf, kata pihak lain lagi dengan acuh tak acuh. Untuk apa kamu begitu sombong? Aku tahu kamu paling banyak berada di alam Marsial Overlord. Beraninya kamu menantang kami. Pemimpin dari empat anggota Monstrous Rache sangat marah. Kemunculan pihak lain yang tiba-tiba membuatnya sedikit khawatir. Namun, ketika dia merasakan bahwa pihak lain tidak memiliki kekuatan apapun, dia secara alami menghela nafas lega. Sekarang dia mendengar pihak lain mengancam mereka, bagaimana dia bisa menelan kemarahan di dalam hatinya. Kemudian, dia langsung melihat ke arah saudara kedua dan berkata, saudara kedua, bunuh dia. Iya, kakak kedua segera mengaktifkan ki mendalam dan api spiritualnya dan menyerang pihak lain. Setelah keterkejutan sebelumnya, dia juga menyadari bahwa pihak lain tidak memiliki kekuatan apapun. Oleh karena itu, dia tentu saja tidak menganggap serius pihak lain. Saat dia menyerang dengan telapak tangannya, pihak lain juga membalas dengan telapak tangannya. Ekspresi saudara laki-laki kedua dengan cepat berubah. Dia menemukan bahwa kekuatan pihak lain sangat kuat. Bahkan tanpa menggunakan api spiritual, itu masih bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Namun, saat ini, semuanya sudah terlambat. Saat kekuatannya menyerang, dia langsung terlempar dan tidak bangun dalam waktu lama. Ekspresi tiga anggota monster mengerikan lainnya juga berubah. Pemimpinnya langsung bergegas menuju tempat di mana saudara kedua terjatuh. Sesampainya di tempat itu, setelah memeriksa denyut nadis saudara keduanya, ekspresinya semakin berubah. Ini karena dia menemukan bahwa saudara laki-lakinya yang kedua tidak mungkin mati lagi. Brat, kamu mendekati kematian. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan berteriak dengan marah ke pihak lain. Kakak, bocah ini agak aneh. Salah satu dari dua anggota monstruus raceh lainnya buru-buru berteriak. Jadi bagaimana kalau dia aneh? Kita bertiga tidak bisa menjatuhkannya. Kata pemimpin itu dengan dingin. Segera, ketiga klan iblis menyalakan api spiritual dan aura mendalam mereka, dan kemudian langsung mengepung satu sama lain untuk menyerang. Saat ini, pihak lain menyerang dengan telapak tangan lainnya. Melihat kekuatan pihak lain, wajah ketiga anggota raceh mengerikan segera berubah. Ini karena mereka menemukan bahwa kekuatan pihak lain sebenarnya terbakar dengan tiga jenis api. Ya Tuhan, siapa orang ini? Semuanya berteriak kaget. Di tengah teriakan mereka, mereka langsung terlempar ke telapak tangan pihak lain dan mati di tempat. Mereka sudah terluka parah sejak awal, jadi bagaimana mereka bisa menahan pukulan seperti itu? Anggota raceh mengerikan yang tiba-tiba muncul secara alami adalah Lin Long. Awalnya, dia tidak ingin mengganggu anggota raceh mengerikan ini, tetapi setelah mendengar bahwa Penatua Daer sebenarnya adalah seorang tetua dari raceh mengerikan wilayah Ming, dia langsung mendapat ide. Setelah membunuh empat anggota raceh mengerikan, Lin Long segera berjalan di depan Penatua Daer. Penatua Daer sudah berdiri dan dengan hormat berkata kepada Lin Long, Terima kasih banyak, saudara. Tidak perlu berterima kasih padaku, kata Lin Long acuh tak acuh. Jangan bilang kamu juga datang untuk mengambil peta. Penatua Daer tidak bisa tidak terkejut. Peta itu, Lin Long mau tidak mau bertanya. Sebenarnya, jika Penatua Daer tidak menyebutkannya, dia akan melupakannya untuk sementara waktu. Segera, dia mulai mencari tubuh keempat anggota raceh mengerikan. Melihat tindakan Lin Long, Penatua Daer tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Di saat yang sama, dia juga merasa ada yang tidak beres, karena Lin Long jelas-jelas datang menjemputnya. Dia tahu bahwa dengan cederanya saat ini, dia sama sekali bukan tandingan Lin Long. Segera, Lin Long menemukan peta dari cincin spasial rahasia empat anggota raceh mengerikan. Setelah melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa menurut peta, ada jenis api roh di dalamnya. Namun, sepertinya itu adalah api roh biasa. Oleh karena itu, Lin Long tidak mengambil hati dan segera menyimpan petanya. Dia berencana untuk menjelajahinya ketika dia punya waktu. Lagipula, tempat seperti ini mungkin juga mengandung kejutan yang menyenangkan. Apa yang Penatua Daer tidak harapkan adalah bahwa Lin Long akan segera memasang dua segel di tubuhnya. Bagaimana Penatua Daer, yang telah dibatasi, dapat menanggungnya? Segera, dia memasang wajah pahit dan berkata kepada Lin Long, Tuan muda, bolehkah saya tahu apa yang ingin anda ketahui? Sederhana sekali, aku ingin tahu seperti apa kepribadianmu? Lin Long bertanya. Dari perilaku Penatua Daer sebelumnya, Lin Long tahu bahwa dia adalah orang yang dingin. Namun, dia tentu saja harus bertanya secara spesifik. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah karena dia sudah mengambil keputusan, dan itu adalah menggunakan identitas Penatua Daer untuk menyelinap ke Kota Ming. Karena Penatua Daer mengenakan topeng dan jubah longgar, dia tidak diragukan lagi adalah orang yang paling mudah untuk disamarkan. Setelah serangkaian pertanyaan, Lin Long mengetahui bahwa Penatua Daer biasanya sangat dingin terhadap orang lain, terutama terhadap anggota ras mengerikan yang lebih lemah. Dapat dikatakan bahwa jika pihak lain membuatnya marah, dia akan menjadi kejam. Setelah mengkonfirmasi kepribadian Elder Daer, Lin Long bahkan lebih percaya diri dalam menyamar sebagai Elder Daer. Tentu saja, selain mengetahui kepribadian Elder Daer, dia juga perlu mengetahui tentang tokoh-tokoh penting di Kota Ming dan orang-orang yang terkait dengan Elder Daer. Kalau tidak, dia akan dengan mudah terekspos jika dia tidak mengenali anggota ras mengerikan di dalamnya. Oleh karena itu, Lin Long secara alami menanyakan hal ini lagi. Setelah setengah hari, Lin Long kurang lebih memahami situasinya. Kemudian, dia mulai melakukan satu hal terakhir, dan itu adalah menjara api roh Penatua Daer. Penatua Daer menggunakan jenis api roh dengan api hitam. Jenis api roh ini sedikit lebih kuat dari api roh biasa. Dengan kekuatan Lin Long saat ini, dia hampir tidak bisa menyempurnakan jenis api roh ini lebih banyak lagi. Namun, menyempurnakan api roh seperti api sisik merah tua tidak mungkin dilakukan. Ini karena api sisik merah tua jelas jauh lebih kuat daripada api roh Elder Daer. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa membiarkannya tetap bersama dengan spirit fire lainnya. Jika dia tidak hati-hati, dan tiannya mungkin akan meledak. Tentu saja, jika kekuatan Lin Long meningkat, dia secara alami akan bisa membiarkan api sisik merah tua tetap bersama dengan api roh lainnya. Tidak lama kemudian, Lin Long menyempurnakan api roh Penatua Daer. Api roh ini disebut api iblis senja, nama yang diberikan sendiri oleh Penatua Daer. Meski dianggap sebagai api iblis, namun jauh lebih rendah daripada api trate iblis yang memurnikan di tubuh Lin Long. Setelah menyempurnakan api roh ini, Lin Long langsung menuju Kota Ming. Tidak lama kemudian, dia sampai di gerbang Kota Ming. Anggota ras iblis lain yang lewat secara alami akan mengungkapkan penampilan aslinya. Namun, Lin Long sekarang menyamar sebagai Penatua Daer, jadi dia tidak perlu mengungkapkan penampilan aslinya. Dia bahkan tidak perlu menunjukkan tanda pinggangnya. Dia secara langsung mengaktifkan niat membunuh unik dari tubuh Penatua Daer, dan para penjaga ras iblis di gerbang buru-buru membiarkannya masuk. Pernah ada seorang penjaga ras iblis yang terluka para akibat serangan telapak tangan dari Penatua Daer hanya karena dia ragu-ragu sejenak. Oleh karena itu, tidak ada anggota ras iblis yang berani ragu lagi. Setelah berjalan melewati gerbang, Lin Long segera menuju ke arah area terlarang. Karena kota-kota utama ini pada dasarnya dibangun oleh kaisar iblis, tata letak bangunannya pada dasarnya sama. Lin Long tidak akan menghadapi situasi di mana dia tersesat. Dengan identitasnya saat ini sebagai Penatua Daer, jalannya tidak terhalang dan dia tiba di gerbang area terlarang. 1310 Setelah tiba, beberapa penjaga binatang iblis dengan cepat menyambutnya dengan hormat. Salam, Tetua Daer. Meskipun mereka mengatakan itu, penjaga binatang iblis itu tidak berniat membiarkan Lin Long segera masuk. Keamanan di sini jauh lebih ketat daripada di luar. Bahkan Penatua Daer harus menunjukkan tanda pinggangnya ketika lewat sini. Lin Long mengetahui hal ini setelah bertanya pada Penatua Daer sebelumnya, jadi dia tidak panik. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan tanda pinggangnya. Setelah menerima token pinggang dari Lin Long, mereka melihatnya lebih dekat. Setelah memastikan bahwa itu adalah Penatua Daer, penjaga binatang iblis itu dengan cepat membiarkan Lin Long masuk. Bahkan Lin Long sedikit terkejut bisa masuk dengan begitu mudah. Jelas sekali, gambaran Penatua Daer sudah tertanam terlalu dalam di hati mereka. Setelah memasuki area terlarang, masih ada alun-alun di depannya. Di ujung lain alun-alun, masih ada aulah besar. Bisa dibilang tak jauh berbeda dengan kawasan terlarang di kota utama dua kawasan lainnya. Apa yang membuat Lin Long merasa lega adalah saat dia memasuki alun-alun, dua tulang kaisar binatang iblis di tubuhnya segera bereaksi. Jelas sekali bahwa kaisar binatang iblis bon dari wilayah Ming berada di aulah besar di depannya. Saat ini, hanya ada beberapa penjaga binatang iblis di sekitarnya. Setelah berpikir sejenak, Lin Long langsung berjalan menuju aulah besar. Namun, saat ini, beberapa orang yang tampak seperti sesepuh berjalan ke arahnya dari kanan. Elder Daer, apa yang kamu lakukan di aulah besar di siang hari bolong? Binatang iblis di depan mencibir sambil berjalan. Lin Long menghentikan langkahnya dan memandang pihak lain dengan cemberut. Dari urayan penatua Daer, dia merasa bahwa orang yang berbicara haruslah salah satu penatua yang memiliki konflik dengan penatua Daer. Mengingat kepribadian penatua Daer, dia secara alami telah menyinggung beberapa binatang iblis. Di antara para tetua wilayah Ming, ada dua orang yang memiliki konflik dengannya. Bahkan, salah satu tetua bahkan telah mengatur untuk berduel dengannya dalam waktu dekat untuk menentukan siapa yang lebih kuat. Penatua yang ingin berduel dengan penatua Daer harus menjadi orang yang berbicara dengannya. Ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Kamu ingin berduel denganku saat ini? Lin Long mengutup dalam hati. Siapa sangka pemikiran seperti itu akan muncul di benaknya? Pihak lain melanjutkan, Elder Daer, tidak ada waktu seperti sekarang. Mengapa kita tidak berduel sekarang? Duel ini diprakarsai oleh penatua Daer. Pada saat itu, dia tidak tahu mengapa iblis bernama Mofei ini memilih untuk menghindari duel untuk sementara. Karena jika Lin Long memilih untuk menghindari duel sekarang, itu akan dengan mudah menimbulkan kecurigaan dari iblis-iblis tersebut. Saat Lin Long memikirkan hal ini, iblis itu berkata dengan dingin, apa? Apakah kamu takut, penatua Daer? Elder Daer, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan takut bahkan jika Elder Mofei naik dua level? Mengapa kamu begitu ragu-ragu sekarang? Kedua tetua di samping penatua Mofei juga ikut campur. Kenapa aku tidak berani? Lin Long mencibir. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Lin Long langsung menerima tantangan tersebut. Dia telah menyempurnakan api roh di tubuh penatua Daer, jadi dia tidak takut akan kecelakaan apapun selama duel dengan penatua Mofei. Oke, ayo bertarung di sini. Penatua Mofei segera berkata dengan gembira. Dari kelihatannya, kekuatannya pasti meroket akhir-akhir ini. Kalau tidak, dia tidak akan begitu bersemangat untuk berduel dengan penatua Daer, pikir Lin Long dalam hati. Alasan mengapa Lin Long tidak memilih untuk membunuh para tetua ras iblis ini dan langsung bergegas ke Aula Utama adalah karena dia menemukan bahwa ada banyak ahli ras iblis di sekitarnya selain para tetua ras iblis ini. Jika dia bergerak sekarang, akan sulit baginya untuk mendapatkan tulang kaisar iblis ketika dia dikelilingi oleh iblis-iblis itu. Lagi pula, butuh beberapa waktu untuk mencapai Aula Utama dan mendapatkan tulang kaisar iblis. Jika dia bisa dengan mudah mendapatkan tulang kaisar iblis setelah memasuki Aula Utama, Lin Long tidak akan ragu sama sekali dan langsung bergerak. Setelah memastikan bahwa mereka akan bertarung, para tetua ras iblis di samping Penatua Mofei segera mundur, memberi ruang pada Lin Long dan Penatua Mofei. Seolah-olah mendengar bahwa mereka akan berduel, para penjaga ras iblis di sekitarnya mengalihkan perhatian mereka kepada mereka. Setelah beberapa saat, beberapa ahli ras iblis tiba di sisi alun-alun. Elder Daer, Kumohon, mengatakan demikian, Penatua Mofei segera menyalakan api spiritual di tubuhnya. Dalam sekejap, nyala api berwarna merah tua menyala di tubuhnya. Setelah melihat nyala api ini, Lin Long hanya bisa sedikit mengernyit. Ini karena dia menemukan bahwa ini bukanlah api spiritual yang awalnya dimiliki oleh Penatua Mofei, seperti yang dijelaskan oleh Penatua Daer. Sebelumnya, api spiritual milik Elder Mofei jauh lebih lemah daripada api iblis senja milik Elder Daer. Api spiritual ini jelas lebih kuat dari api iblis senja. Jelas sekali, Penatua Mofei baru saja memperoleh api spiritual ini, itulah sebabnya dia berani menantang Penatua Daer secara langsung. Elder Mofei, api spiritual macam apa ini? Meskipun Penatua Mofei sama sekali tidak peduli dengan api spiritual semacam ini, dia secara alami harus berpura-pura terkejut pada saat ini. He he, ini adalah api spiritual yang baru saja aku peroleh. Namanya api iblis senja, bagaimana? Kuatkan? Penatua Mofei mencibir. Api iblis senja, haha, Tetua Mofei, itu nama yang bagus. Setelah mendengar ini, beberapa tetuaras iblis yang sebelumnya mengikuti Tetua Mofei tidak bisa menahan tawa. Lin Long secara alami berpura-pura geli. Ekspresinya berubah lagi karena pihak lain jelas-jelas mengolok-oloknya. Api iblis senja, cek-cek. Tetua Mofei, kamu benar-benar menganggap dirimu terlalu tinggi. Lin Long mencibir. Kamu akan segera tahu apakah aku menganggap diriku terlalu tinggi atau tidak. Ekspresi Penatua Mofei menjadi gelap. Setelah itu, dia langsung menyerang Lin Long dengan telapak tangannya. Dalam sekejap mata, energi api merah tua melesat ke arah Lin Long. Lin Long segera menghadapinya dengan telapak tangan. Tentu saja, dia telah menggunakan api iblis senja di tubuhnya. Bang! Kekuatan pukulan telapak tangan, dan Lin Long langsung didorong mundur. Apa yang dia gunakan secara alami adalah kemampuan Penatua Daer, jadi dia secara alami berada dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan pihak lain. Penatua Daer, bagaimana rasanya? Melihat situasi ini, wajah Penatua Mofei semakin bersinar. Saat dia berbicara, dia menyerang Lin Long dengan telapak tangan lainnya. Meskipun dia saat ini lebih kuat dari elder Daer yang asli, dia tidak terlalu kuat. Oleh karena itu, Lin Long secara alami tidak akan kalah dalam waktu singkat. Karena itu terlalu palsu. Oleh karena itu, setelah berpura-pura bertarung lebih dari selusin ronde, dia berpura-pura dikirim terbang oleh telapak tangan pihak lain. Setelah jatuh ke tanah, dia malah berpura-pura terluka. Penatua Mofei secara alami memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang Lin Long lagi. Sepertinya dia ingin membuat Lin Long semakin terluka, agar Lin Long selalu mewaspadainya. Tak satupun dari tetua ras iblis di sekitarnya memiliki hubungan baik dengan Penatua Daer, jadi saat ini, tidak ada yang pergi untuk menghentikan Penatua Mofei. Dalam sekejap mata, Penatua Mofei tiba di samping Lin Long dan menyerang dengan telapak tangan. Lin Long secara alami berpura-pura menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertemu dengan telapak tangan. Bang! Setelah kekuatan telapak tangan mendarat, Lin Long berpura-pura terluka lebih parah dan mengeluarkan seteguk darah. Dengan kekuatannya, kekuatan telapak tangan Penatua Mofei secara alami tidak akan melukainya. Tanpa diduga, bahkan saat ini, Penatua Mofei masih tidak berhenti. Dia mengangkat telapak tangannya lagi, seolah berniat membunuh Lin Long di tempat. Penatua Mofei, itu sudah cukup. Salah satu tetua di samping Penatua Mofei buru-buru berteriak. Tetua itu masih khawatir, jadi dia melompat ke sisi tetua Mofei. Melihat situasi ini, Penatua Mofei akhirnya meletakkan telapak tangannya yang terangkat dan berkata dengan dingin, Penatua Daer, saya harap anda akan mengingat ini di masa depan. Mengingat kepribadian Penatua Daer, dia tentu saja tidak akan mengatakan sepatah kata pun saat ini. Oleh karena itu, Lin Long juga tidak mengatakan apapun. Setelah itu, Penatua Mofei mendengus dingin dan pergi bersama para tetua sebelumnya. Adapun Lin Long, dia berpura-pura berjuang untuk bangun dan kemudian berjalan terhuyung-huyung ke Aula di sebelah kiri. Para tetua Ras Iblis di sekitarnya sepertinya hanya berpikir bahwa dia tidak ingin menunjukkan penampilan jeleknya di depan orang lain. Hanya Lin Long yang tahu bahwa dia melakukan ini untuk mencari tahu apakah ada juga patung Dewa Iblis di Aula sebelah kiri dan apakah ada tulang giyok seperti itu. Jika itu masalahnya, dia tidak perlu mengambil risiko sebesar itu untuk memasuki Aula di bawah pengawasan para penjaga Ras Iblis itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!